DENAKU HEALTH Toleransi terhadap laktosa, metabolisme lemak, metabolisme alkohol, dan masih banyak yang lainnya Tubuh manusia terbuat dari jutaan sel, dan hampir seluruh sel pada tubuh manusia membawa DNA DNA memberikan informasi dan juga mengkode untuk sel tubuh dapat bekerja dan berhubung DNA juga bertugas untuk menentukan berbagai karakteristik, baik fisik, dan juga untuk kesehatan Di DNA KU HEALTH, salah satunya Anda dapat mengetahui gangguan pencernaan karena tidak bisa mencerna susu sapi Yaitu intoleransi terhadap laktosa Dan kami juga akan memberikan rekomendasi bagaimana gaya hidup yang sehat Dan juga cara menjaga resiko-resiko penyakit tersebut berdasarkan DNA MU Hai, nama gue Cacak Nama gue John Hai, nama gue Rani Halin, nama gue Alvin Belumnya aku coba berdaya, aku yang hell Nah, di situ aku tahu kalau aku itu intoleransi terhadap laktosa Gue itu diinfo sama dokternya kalau gue memiliki resiko tinggi pada bagian kesahatan tulang Gue langsung tes, dan ternyata hasilnya, tubuh gue, gue persensi mengalami kelainan Atau berusaha terhadap Dari sini, gue bisa tahu sensibilitas terhadap rasa pahit gue itu rendah Di situ aku dijelasin, kalau ternyata ada susu pengganti lainnya Seperti susu kacah kedelai, susu ot, dan susu almon Sejak saat itu, gue mulai kurangi makanan yang lebih lemak Seperti gorengan, dan juga lemak pada daya Contoh-contoh makanannya yang bisa gue makan, contohnya kayak salmon, brokoli Lalu gak lupa juga gue diingetin untuk berolahraga lebih rutin dan rajin Pantes aja pas gue makan pare, di gue biasa aja Padahal temen gue yang lain udah pada kepahitan banget Halo semua, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang DNA Kusport Bagi anda yang ingin tahu lebih lanjut, ikuti videonya ya Perlu diketahui bahwa kemampuan olahraga anda akan dipengaruhi oleh tipe otot anda Ada orang yang lebih berpotensi dalam melakukan olahraga power atau strength Ada juga yang lebih mengarah ke tipe endurance atau daya tahan Yang nantinya lebih berpotensi dalam melakukan olahraga seperti sepeda, senam aerobik, atau jogging Selain mengetahui potensi atletik, DNA Kusport juga dapat membantu anda Untuk menemukan informasi yang lebih lengkap mengenai resiko cedera otot tendon dalam berolahraga Pada akhirnya, anda akan lebih mudah untuk menentukan jenis, interval, dan kapan waktu terbaik untuk berolahraga Selain itu, DNA Kusport juga dapat memberikan informasi bagaimana sensitivitas garam terhadap kenaikan tekanan darah anda Jadi, lu pada pecinta kopi pernah denger gak sih kalau misalnya orang-orang itu sering banget minum kopi sebelum workout Nah, gue itu juga pernah minum kopi sebelum olahraga Gue pikir, oh supaya makin semangat aja Nah, tapi imbasnya, gue itu bisa aja debar-debar sampai malam Selama ini, gue rutin fitness baru temen Tapi dia udah dapat badan yang ideal, cuman badan gue masih gedein aja Aku tuh suka banget sama sepedaan Karena aku pikir sepedaan bisa nurunin berat badan aku Ternyata enggak, malah betis aku tambah gede Nah, gue tuh jadi bingung Kenapa sih orang lain bisa minum kopi, bisa 2-3 gelas sehari Sedangkan gue minum 1 gelas sehari aja Bisa debar-debarnya sampai malam dan gak bisa tidur Nah, lalu setelah gue tes DNA aku untuk bagian sportnya Ternyata bener aja metabolisme kafe ini tuh sangat lambat Jadi, kalau gue minum kopi 1 gelas aja Gue bisa debar-debar sampai malam dan gak bisa tidur Setelah gue cek di DNA aku sport Akhirnya gue tau masalah gue dimana Ternyata, tipe badan gue ini Cocoknya untuk olahraga yang mengandalkan daya tahan Dan cocoknya di pagi hari Padahal gue selama ini tuh selalu olahraga di malam hari Pantes Badan gue gak maksimal hasilnya Sekarang aku jadi tau nih Olahraga apa aja yang pas dan cocok di aku Harus olahraga yang berpower Jadi mulai sekarang, aku akan nge-gym Nah, disitu gue diinfokan Kalau misalnya, lebih baik kalau mau minum kopi Maksimalkan 1 gelas per hari Dan juga disangin pagi hari Karena kalau misalnya gue bisa minum di siang Atau sore, ataupun malam Ya siap-siap aja gue jadi gak bisa tidur Halo semua Di video kali ini kita akan membahas tentang DNA Kuskin Buat kamu yang ingin tau lebih lanjut Ikuti videonya ya DNA Kuskin dapat anda gunakan Untuk mencari tau seputar informasi Tentang kesehatan kulit anda Seperti resiko terhadap beberapa penyakit kulit Resiko terhadap kulit kering dan keriput tini Resiko jerawatan Serta resiko untuk mengalami beberapa kekurangan vitamin Seperti vitamin A, B, C, D, E, dan K Dengan DNA Kuskin, anda bisa segera memperhatikan dosis harian vitamin anda Dengan mengetahui jenis vitamin mana yang lebih beresiko untuk mengalami kekurangan Selain itu, anda juga dapat menemukan perawatan kulit yang lebih tepat Sesuai dari profil DNA anda Gue tuh anaknya suka banget skin keran Tapi yang gue bingung kenapa gue gak glow up-glow up kayak temen yang lain Jadi dari dulu itu gue mempunyai masalah kulit kering Kalau misalnya orang-orang masalah kulitnya itu sering jerawatan Gue itu jujur dari dulu gak begitu banyak jerawat sih Jadi kadang-kadang bisa sampe peruntusan Terus juga bisa sampe lecet Kalau misalnya saking kering ya Kalian sama gak sih kayak gue? Di saat video ini malah bingung minum vitamin apa Karena sebenernya kita pun gak tau tubuh kita tuh berpotensi kekurangan vitamin apa Nah, setelah gue cek di DNA aku skin Hanya gue tau bahwa tubuh gue berpotensi kekurangan vitamin D dan E Aku tuh suka banget sama kulit aku yang sekarang Rasanya lebih halus dan gak ada jerawat Nah, aku juga coba produk DNA aku yang skin Ternyata disitu aku tau kalau aku tuh beresiko terkena eksim Ngeri banget ih Terus gue tes aja deh DNA aku skin Ternyata emang gue butuh antioksidan yang lebih tinggi Dan beresiko tinggi kekurangan vitamin C dan E Dan juga kalau boleh dari keluarga gue Bokapnya pembua dan kakak gue tuh semua kulitnya kering Kita gak pernah banyak yang jerawatan Gue penasaran dong Dan gue coba aja untuk tes DNA aku untuk bagian skin Ternyata tuh bener aja Kalau misalnya resiko gue tinggi untuk kulit kering Jadi gue disaranin sama dokternya untuk lebih sering dan juga rutin pakai moisturizer ataupun lotion Nah itu bagus banget untuk menjaga kesehatan kulit gue juga Dan ternyata aku bisa cegah dari Dini karena aku ambil perandain aku Sejak tadi tuh gue mulai rutin konsumsi vitamin yang memang dibutuhkan oleh tubuh gue Selamat malam teman-teman Kita akan segera mulai Saya set dulu Kayaknya tadi sudah Sudah jadi kohos Jadi saya sapa dulu Selamat malam dokter Mira Suaranya bisa di unmute Masih mute suaranya Kalau yang lain saya unmute semuanya Selamat malam Selamat malam Oke ya udah jelas Ini ada di Cianjur ya Ya betul Baru pulang tadi malam Wah Senin sampai Jumat di Cianjur Senin sampai Kemis Jumat pagi saya pulang ke Cianjur Eh sorry pulang ke Bintaro Baru Senin pagi berangkat lagi Cianjur lagi Sebenarnya hari Minggu malam Pak Hari Minggu jam setengah 12 saya berangkat ke Cianjur Setengah 12 malam Betul Wah nunggu sepi ya Biar gak macet Iya kalau terlalu sore masih macet itu Karena udah rutin sih ya udah bertahun-tahun ya Bu ya Iya udah 13 tahun Pak Wow jadi sudah lama di apa Fabrik air aqua ya Bu ya Iya sudah lama jalan-jalan ke puncak Tapi punya klinik di Bintaro Oke ya malam ini kita akan bincang-bincang Kita berbagi tips Testimoni bagaimana dokter Mira dan juga saya Ya teman-teman bisa lepas obat lepas insulin Mengalami perbaikan yang pasti Dengan versinya masing-masing Dengan cara yang berbeda Karena memang setiap orang itu unik Jadi berbeda itu bukan berarti kontra Tapi teman-teman bisa belajar bahwa memang Setiap orang punya metabolisme yang berbeda-beda Maka yang dibutuhkan sebenarnya adalah pembelajaran Mengerti dasar-dasarnya Kenapa jangan makan ini Kenapa makan yang itu Apa dasarnya Itulah saya paling senang mengundang Pembicara para dokter Juga dokter Gisi Untuk menjelaskan apa itu karbohidrat Protein, lemak, antioksidan, enzim, probiotik Supaya kita itu mengerti dasarnya Bahkan nanti sebenarnya Bisa menyusun pola hidupnya masing-masing Atau pola diet masing-masing Bahkan orang yang sama saja Mungkin saya Spotlight saya dulu Tapi saya view galeri saja Bahkan untuk orang yang sama saja itu dietnya bisa berbeda-beda Jadi kan memang ada pola Pola diet misalnya kayak keto Satu jenis untuk semua orang Mulai nafas enci satu metode untuk semua orang Atau memilih sebagai vegan Satu macam untuk semua orang Tapi juga ada beberapa yang customize Seperti kalau yang saya sering sharingkan kan Genomic diet Atau kalau nggak pakai istilah genomic-genomic diet Ya pokoknya orang ke dokter Lalu ditimbang Dianalisa Bisa QRMA Bisa lab Bisa darah Bisa timbangan Dari situ dokternya Yang mengerti gisi tentu dan nutrisi Menyusul meal plan Ya kalau lebih Bukan nggak mau sebut diet Ya kayaknya Siksa gitu ya Meal plan Atau kalau makan minum Nanti 6 bulan datang lagi Ditimbang lagi Analisa lagi Dan meal plan-nya bisa berubah Jadi customize itu Bahkan satu orang Berbeda dengan orang-orang yang lain Orang yang sama Dari waktu ke waktu Bisa berubah Meal plan-nya Karena misalnya Teman-teman Tujuannya Mau mengurangin gula Dan sekaligus berat badan Nah tapi 6 bulan kemudian Misalnya Loh kok Berat badannya turun drastis Bahkan mulai khawatir Ini kalau kebablasan gimana Nah tentu Harus di adjustment Disesuaikan Jadi diet itu Bahkan orang yang sama Bisa berganti pola Dari waktu Ke waktu 6 bulan dievaluasi Wah kok kreatinin naik Ginjilnya kayaknya dicurigai Ada masalah Walaupun mungkin baru 5% Atau 10% Komposisi proteinnya Bisa diubah lagi Jadi sehingga sebenarnya Diet itu progresif Berdasarkan keadaan Karena teori pun Bisa berbeda Aplikasinya Satu orang dengan orang yang lain Bahkan dengan hasil assessment Kayak DNA yang sangat canggih pun Nanti dokter nutrisinya itu Perlu membimbing Dari waktu ke waktu Karena setelah diberikan Misalnya Vitamin D 5000 Wah ternyata Kenaikannya terlalu cepat Nanti kalau di atas 150 Ya malah berbahaya Dikurangin lagi Gitu ya Karena rupanya Ada asopan lain Selain Suplemennya Yang ternyata juga Sudah mengandung Vitamin D Jadi pola-pola Pola menunya Dievaluasi Kebiasaan berjemurnya Dievaluasi Dan disesuaikan kembali Jadi Itulah kenapa kita Paling-paling bagus Kalau bagi saya Itu kita belajar Belajar Dasar-dasarnya Sehingga kita bisa Mengerti Atau menetapkan Kita akan mulai Malam hari ini Dengan ringan saja Kita gak ada presentasi Seperti seminar Karena saya pengen Nanti kita malam ini Banyak tanya jawab Kita berdialog Dengan Ibu Dr. Mira Jangan juga Dengan saya Tapi khusus Dengan Tentang Diabet Oke Saya akan mulai dulu Dengan Ibu Dr. Mira Berbagi Lalu saya berbagi Udah Mesti kita jawab Berdua Selamat malam Bu Dr. Selamat malam Silakan Ibu Berbagi duluan Cerita saja Berbagi Bagaimana bisa Jadi Saya Lima tahun lalu Terdiagnosa Punya diabetes Waktu itu Saya masuk rumah sakit Baru Terdiagnosa Diabetes Waktu itu Gula darah saya Sewaktu Eh sorry Gula darah puasa saya 400 KBA 1C saya 9,5 Jadi Apa Clear Bahwa saya Diabetes Orang tua saya Juga diabetes Tipe 2 Puji Tuhan Saya Dapatnya diabetes Tipe 2 Bukan tipe 1 Terlalu Terlalu Apa namanya Terlalu Beresiko tinggi Kalau diabetes 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 Tipe 1 Menurut saya Nah Sejak itu Sejak keluar rumah sakit Itu saya Mencoba mencari alternatif Untuk tidak Minum obat Jadi Ibu saya Minum obat Dan dia meninggal Karena hipoglikemi Itu Satu momok Buat saya Untuk minum obat Jadinya Tapi Saya gak mau Gula darah saya Waktu itu Tinggi ya Jadi Mau gak mau Saya ikut Dan satu hari Itu saya bisa Dua kali Periksa darah Sebelum saya tidur Saya periksa Gula darah Dan Apa namanya Jam 9 Sebelum saya makan Saya periksa lagi Dan Pernah satu waktu Saya periksa gula darah saya Waktu malam itu 80 Jadi Saya waktu itu Ketekutan Aduh Saya Ini kalau Semua orang sih Akan mati ya Tapi Gak mau mati Sia-sia lah Kalau Istilah Kita orang Kristen Jadi Saya Mencari Apa namanya Bagaimana cara Untuk Melepaskan diri Dari obat Insulin Dan obat oral Jadi saya gak mau Lepas insulin Pindah ke oral Saya pengennya Dua-duanya lepas Nah Sejak itu Saya bertemu Dengan Di Apa Saya Searching Di Di Apa namanya Internet Dan saya Menemukan Pola makan Namanya KFLS Atau Keto Fastosis Lifestyle Jadi Itu Lifestyle Bukan Saja Hanya Pola Diet Tapi Gaya Hidup Saya Belajar Dulu Itu Hampir Dua Minggu Saya Belajar Tentang Itu Dan Saya Ambil Keputusan Oh Ini Bisa Saya Lakukan Dan Saya Coba Lakukan Waktu 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 itu Mentor Saya Itu Ada Di Jogja Jadi Saya Hanya Bermen Apa WA-an Sama Beliau Tidak Tidak Ketemu Dan Dia Cuma Bilang Baca Protap Harus Baca Sampai Katam Katanya Jadi Harus Hafal Jadi Waktu itu Protapnya Itu Saya Print Dan Tempel Di Depan Lemari Jadi Lemari Belajar Saya Jadi Lemari Kerja Kemudian Setiap Saya Buka Laptop Saya Pasti Baca Jadi Saya Belajar Dulu Dua Minggu Baru Saya Ambil Keputusan Oke Ini Bisa Saya Lakukan Dan Ini Menurut Saya Tidak Sulit Hanya Harus Punya Kemauan Dan Konsisten Konsisten Kemudian Tanggal 12 Agustus Saya Melakukan Itu Sampai Sekarang Saya Sudah Masuk Tahun Ketujuh Melakukan Itu Dan Saya Berusaha Untuk Tidak Citing Karena Saya Mengalami Awal-awal Bula Dara Saya Tinggi Itu Saya Mengalami Hal Yang Tidak Enak Saya Berobat Gigi Ternyata Dokter Menutup Gigi Saya Lobang Dokter Menutup Gigi Saya Terlalu Cepat Jadi Bakteri Masih ada Sehingga Di belakang Telinga Saya Sebelah Sini Muncul Benjolan Kemudian Leher Saya Bengkak Seperti Orang Gondongan Setelah Sekian Lama Apa Ternyata Sampai Kebahu Sampai Kebahu Akhirnya Satu Waktu Pecah Pecah Keluar Nana Saya Pergi Walaupun Saya Minum Antibiotik Minum Obat Buat Meredahkan Inflamasi Itu Saya Minum Cuma Saya Tidak Tahu Waktu Itu Saya Gula Saya Ada Diabet Jadi Saya Pergi Ke Dokter Bedah Karena Dia Pecah Ada Nana Dan Dokter Bilang Itu Harus Dioperasi Sekarang Untuk Membersihkan Itu Karena Kalau Dia Masuk Ke Ruang Jantung Sudah Game Saya Jadi Langsung Dipersiapkan Untuk Besok Operasi Kemudian Diperiksa Laboratorium Sebelumnya Ternyata Saya Ada Gula Jadi Setelah Saya Yang Ambil Kesimpulan Melakukan KFLS Dan Sampai Sekarang Sudah Masuk Tahun Ketujuh Saya Berusaha Tidak Citing Jadi Sama Teman-teman Juga Tau Mereka Kalau Undang Saya Dia Pasti Nanya Lo Makan Ini Enggak Lo Makan Ini Enggak Kalau Kalau Saya Selama Selama Itu Hewani Saya Makan Jadi Namanya Kita Berteman Suka Undang Undang Jadi Mereka Teman-teman Saya Juga Aware Sama Saya Jadi Apa Yang Saya Makan Mereka Tanya Tanya Dulu Sebelum Saya Pergi Ke Acaranya Ini Makan Ini Makan Ini Dan Saya Kalau Ke Restoran Bawel Ditanya Ini Pakai Tepun Gak Ada Apanya Dulu Saya Suka Sekali Makanan Jepang Tapi Sekarang Saya Mulai Menghindari Kecuali Sabu-sabu Steamboat Itu Saya Masih Makan Tapi Kalau Dia Buat Makan Karena Dia Pakai Mirin Jadi Saya Gak Coba Makanan Jepang Yang Dia Pakai Mirin Berusaha Untuk Tetap Di Jalurnya KFLS Akhirnya Sampai Sekarang Saya Lepas Obat Saya Lepas Insulin Kemudian Saya Lepas Obat Hipertensi Saya Sejak Melakukan Ini Saya Tidak Pernah Lagi Kena Batuk Gak Pernah Pilek Dan Saya Tidak Pernah Asma Karena Saya Punya Asma Jadi Saya Tidak Pernah Asma Lagi Kemudian Secara Tidak Sengaja Saya Medical Checkup Di kantor Itu Setahun Sekali Harus Ada Tiba-tiba SGOT SGPT Saya Turun Jadi Menurut Saya Benefit Yang Saya Dapat Dari KFLS Ini Banyak Banget Banyak Banget Bonus Berat Badan Bonus Menurut Saya Yang penting Sehat Begitu Pak Jarod Yang Bisa Saya Sharingkan Mungkin Ada yang Mau Tanya Silahkan Saya Tanya Duluan Aja Walaupun Dulu Pernah Di Sesi Sebelumnya Dulu Dokter Mira Berat Beratnya Berapa 117 Pak Pakai Baju 3XL Pak 117 Sekarang Sekarang Saya Kemarin Ada Naik 8 Kilo Tapi Sekarang Setelah Hari Ini Hari Kedelapan Saya Puasa Saya Tidak Makan Hanya Minum Aja Dan Kemarin Saya Ikut Webinar Bapak Untuk Bikin Stock Broad Stock Jadi Saya Minum Itu Saja Sekarang Saya 8 Hari Ini Turun 6 Kilo Sekarang 78 Oke Kemarin 76 Ya Pernah Sampai 74 Juga Pernah Tapi Abis Itu Betul Kata Pak Jarod Gak Semua Metode Pola Makan Cocok Di Pak Jarod Cocok Di Saya Dan Waktu Itu Saya Coba Kefir Pak Milk Kefir Waduh Saya Gak Naik 8 Kilo Saya Ya Sudah Akhirnya Saya Stop Milk Kefir Kembali Ke Menu Saya Sebelumnya Pak Padahal Kalau Dilihat Low Carbonya KLFS Ketatnya Luar Biasa Masih 74 Dengan Ditambah Kefir Saja Dengan Carbonya Yang Ada Disitu Juga Gak Seberapa Sebenarnya Api Bisa Naik 8 Kilo Saya Salah Pak Jadi Saya Baru Waktu Itu Bapak Menjawab Jawaban Saya Tentang Kefir Itu Carbonya Banyak Saya Baru Ingat Ternyata Kalau Kita Minum Kefir Itu Sebaiknya Kita Encerin Itu Yang Baru Saya Klik Berarti Betul Jadi Kalau Kita Makan Kefir Sama Kayak Kita Bikin Water Kefir Kita Harus Encerkan Jadi Saya Baru Dapet Tapi Saya Belum Mulai Lagi Untuk Minum Kefir Sebenarnya Saya Suka Susu Dari Dulu Saya Suka Jadi Saya Mau Nanti Abis Lebaran Kali Saya Coba Lagi Water Bel Kefir Tapi Harusnya Diencerkan Kalau Saya Diencerkan Atau Ditambah Santan Jadi Kalau Saya Ncoba Kopi Santan Tidak Pernah Ibu Dokter Bilang Enak Yang Lain Juga Kopi Dikasih Santan Dikasih Butter Saya Tidak Tau Lidah Saya Berbeda Saya Kembali Kopi Hitung Coklat Tapi Kalau Kefir Tetap Minum Oke Makasih Dokter Nanti Kita Bincang Bincang Jawab Bersama Sama Oke Itu Teman Teman Testimoni Dari Ibu Dokter Mira Selamat 6-7 Tahun KLFS Keto Fastosis Lifestyle Kalau Yang Di BA Grup Penyintas Diet Di Jaringan Pola Hidup Sehat Itu Sudah Dipos Berkali Kali Nanti Boleh Dipos Ulang Kalau Yang Belum Ikut Pola Hidup Sehat Atau Mungkin Saya akan Post Juga Walaupun Bukan Di WA Grup Di Habit Sehat PDF Protaf KLFS Dan Dua Sesi Seminar Khusus Mengenai KLFS Ada Beberapa File Saya Broadcast Juga Ke WA Grup Yang Lain Malam Ini Kita Tidak Spesial Itu Tapi Sengaja Kita Munculkan Nanti Untuk Kita Diskusi Sekarang Ganti Saya Yang Ceritanya Berbeda Berbeda Pribadi Berbeda Gaya Kalau Ibu Dokter Mira Bisa Bayangin Coba 6-7 Tahun Tidak Citing Sama Sekali Saya Ini Bisa Seminggu Sekali Citing Saya Hari 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 Citing Minimal Seminggu Sekali Minimal Saya Traveling Saya Ke sana Kemari Saya Diundang Sana Sini Tapi Saya Sudah Mencoba Seketat Mungkin Sebelum Pergi Saya W.A. Panitia Kalau Saya Nggak Makan Karbo Nggak Nasi Nggak Makan Roti Nggak Makan Kentang Nggak Makan Ubi Ya Tapi Kadang-kadang Lupa W.A. Panitia Ada Roti Tak Makan Juga Gulanya Lagi 80 Malah Cari Duren Jadi Saya Memang Tidak Melankolik Yang Teliti Saya Memang Sebegini Saya Cerita 2009 Saya Pergi Ke Eropa Dan Teman Saya Bilang Pajarot Diabet Karena Kencingnya Lengket Jadi Di Eropa Nggak Punya Pembantu Jadi Saya Sudah Bersih Tapi Biasa Punya Pembantu Rupanya Kurang Bersih Tuan Rumah Yang Bersihin Dan Berkata Kalau Gula Saya Lengket Bapak Diabet Itu Bagi Saya Teg Karena Ibu Saya Diabet Setelah 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 Saya Pergi Ke Gula Gula Gratis Dan Gula Saya Dites 400 Lalu Saya Pulang Ke Rumah Bilang Sama Istri Tadi Di Gereja Saya Dites Gulanya 400 Nah Lalu Saya Bilang Begini Ya Gratis Mana Tepat Jadi Dites Dengan Gula 400 Masih Alah Gratisan Mana Tepat Seminggu Sebulan Dua Bulan Istri Bujukin Ya Sudahlah Ke Lab Kalau Gratis Tepat Sekarang Bayar Itu Jangka Waktunya Beberapa Bulan Orang Model Begini Akhirnya Tes Ke Lab Bayar 400 Juga Jadi HWA Satu Saya Melas EGC Waktu 11 Udah Tinggi Banget Jadi Gulanya 400 500 Dan Itu Ditangani Dokter Pak Bapak Emang Gak Terasa Lalu Saya Tanya Rasanya Gimana Orang Diabet Itu Ya Kalau Siang Ngantuk Tapi Ngantuk Sekali Waduh Udah Bertahun Tahun Bapak Sering Gak Matanya Kabur Kabur Sering Banget Udah Beberapa Tahun Jadi Matanya Kabur Kabur Giginya Pada Copot Ngantuk Sekali Sering Gemeter Berarti Bapak Ini Udah Gak Tahu Berapa Tahun Lalu Mulailah Dokternya Itu Yang Ngancem Saya Pak Kalau Bapak Gak Segera Ditangani Bapak Bisa Mulai Dari Katarak Glukoma Sampai Buta Bapak Import Wah Itu Saya Bener-bener Ditakut-takutin Dan yang Nangkut-takutin Kan Dokter Wah Saya Takut Beneran Waduh Gimana Ini Kebakaran Jenggot Jadi Mulai Dari Yang Isi Lalu Akhirnya Wah Itu Karena Ditakut-takutin Terus Itu Gak Sehari Dua Beberapa Kali Saya Punya Bendahara Yayasan Itu Kan Juga Seorang Dokter Akhirnya Saya Bertekad Nah Saat Itulah Saya Minum Obat Terus Saya Mulai Belajar Dari Dokter Tan Sutien Dan Ibu Elisabeth Subrata Singkat Cerita Juga Dengan Ibu Teresya Pohe Tapi Mungkin Banyak Yang Tidak Kenal Jadi 2009 Itulah Saya Mulai Mengenal Ibu Elisabeth Subrata Yang Sampai Sekarang Sering Saya Undang Saya Pengen Undang Ibu Tan Sutien Tapi Beliau Sekarang Fokus Pada Empasi Makanan Pengganti Asi Nah Waktu itu Saya Belum Kenal Yang Lain-lain Maka Saya Menggunakan Diet Yang Saya Sebut Diet Food Balancing Food Combining Tetap Makan Karbu Tapi Rendah Ubi Ubi Masih Dimakan Pesan Kepok Ijo Masih Dimakan Tapi Nasi Bak Miroti Sudah Enggak Memang Tidak Secepat Kalau Orang KLFS Apalagi Diet Keto Atau Diet Macan Panjang Sekali Lama Sekali Untuk Mencapai Gula Itu Turun Saya Butuh Waktu 12 Bulan Dan Sampai Akhirnya Bisa Lepas Obat Lepas Insulin Itu Saya Butuh Waktu 12 Bulan Sehingga Gulanya Bisa Stabil Di Sekitar 110 120 Emang Gak Sampai Dua Digit Dan Saya Gak Gak Nargetin Sampai Serendah Itu Jadi Kalau Saya Udah 100 Atau 110 Ini Berbicara Pagi Hari Sebelum Makan Saya Udah Happy Yang Penting Tidak Pakai Obat Singkat Cerita 2017 Saya Mulai Naik Lagi 2018 Minum Obat Lagi Lalu Ketemulah Dengan Yang Namanya Pelajaran Olah Nafas Lalu Diet Keto Tapi Dari Awal Saya Ikuti Olah Nafasnya Saya Tidak Ikuti Ketonya Dan Saya Mengalami Perbaikan Yang Cukup Baik Dengan Olah Nafas Itu Saya Terheran Lalu Saya Banyak Mengajak Orang Ikut Olah Nafas Tapi Kelompok Yang Saya Masukin Waktu Itu Cukup Maka Sering Saya Sebut Ekstrim Kalau Ibu Dr. Mira Itu KLFS Ketofastosis Itu Benar-benar Karbonya Itu Serendah Mungkin Tapi Masih Makan Sayur Terbatas Dalam Arti Sayur Yang Dari Sayur Dari Batang Akar Daun Tapi Sayur Wortel Tidak Dari Daun Batang Bunga Akar Daun Batang Bunga Bunga Jadi Sayur Bunga Pepaya Sayur Kangkung Batang Batang Sayur Jantung Pisang Boleh Jantung Pisang Boleh Dan Juga Masak Sayur Dengan Bawang Putih Dengan Paprika Lada Hitam Itu Berarti Makan Sayur Dan Bumbu Herbal Ini Yang membuat Saya Setuju Karena Ada Keto Yang Sayurnya Enggak Bumbunya Enggak Kenapa Saya Setuju Saya Punya Teman Yang Sudah Lama Juga Itu Adalah Pak Doktor Frederick Wawaruto Saya Sudah Kenal Belasan Tahun Beliau Pernah Diabet Dan Puluhan Tahun Yang Lalu Dia Diet Yang Keto Non Sayur Non Bumbu Herbal Bumbu Dapur Non Rempah Dalam Dua Tahun Memang Sembuh Bulannya Tapi Dia Kena Bonus Kena Kanker Karena Kekurangan Antioxidan Waktu Itu Beliau Belum Belajar Nutrisi Sehingga Akhirnya Terkena Kanker Bahkan Autoimun Kankernya Kanker Otak Autoimun Tulang Belakang Dan Ginjalnya Tinggal 30% Nah Saat Itulah Pak Wawaruto Mulai Belajar Mengenai Nutrisi Bahkan Hingga Doktor Biomolekuler Nutrisi Untuk Menyembuhkan Dirinya Sendiri Dan Menurut saya Prestasi Kesehatannya Luar Biasa Karena 30 tahun Terutama Prestasi Dalam Kanker Banyak Orang Kanker Itu 2 Tahun Kambo 3 Tahun Kambo Beliau 30 Tahun Tidak Kambo Diabet Sembuh Kankbo Kinjal Sembuh Yang Sehingga Mengajarkan Sekarang Konsep Program Good News Kalau Buliang Pitlin New Star Kalau KLFS Itu Sebuah Lifestyle Yang Tidak Hanya Diet Ada Olah Hati Olah Pikirnya Dipsleep Dan Seterusnya Jadi Komprehensif Nah Itu Yang Saya Sebut Dengan Sebuah Lifestyle Nah Tapi Melihat Malam Hari Ini Cerita Saya Dan Cerita Dr. Mira Itu Sebuah Cerita Yang Berbeda Tapi Sama-sama Sembuh Dimana Dr. Mira Jauh Lebih Ketat Daripada Saya Karena Makan Sayurnya Saja Yang Batang Sayur Batang Daun Batang Bunga Kalau Saya Ini Semua Sayur Masih Tak Makan Sayur Tomat Sayur Labu Pisah Gopo Ijo Saya Kalau Bulannya 80 Cari Duren Jadi Pokoknya Hari Minggu Citing Tapi Kalau Saya Citing Itu Saya Tidak Pernah Citing Yang Namanya Bakmi Roti Dan Yang Lain Lain Itu Cuma Karbo Tapi Kalau Saya Ambil Manggis Buah Manggis Wah Itu Ada Antioxidan Yang Bagus Kalau Maaf Kadang-kadang Saya Juga Pernah Mengalami Beberapa Kali Maaf Dubur Itu Kayak Benjol Benjol Kayak Kejala Ambeyan Itu Saya Manggis Satu Hari Satu Memang Ada Antioxidan Yang Luar Biasa Dalam Kulit Manggis Jadi Kalau Saya Nabrak Itu Bukan Nabrak Singkong Saya Tidak Makan Singkong Baik Itu Singkong Daun Sayurnya Kalau Menurut Orang Diabet Jangan Makan Singkong Dari Singkong Sampai Daun Jangan Tapi Kalau Saya Nabrak Buah Wah Kiwi Misalnya Saya Sebagai Orang Diabet Tapi Saryawan Ketemunya Buah Kiwi Ya Kalau Seminggu Sekali Sebulan Sekali Makan Kiwi Oke Saya Makan Kiwi Jadi Saya Dietnya Terus Terang Kalau Dokter Mereka Hebat Banget Gak Citing Gak 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 Sebentar Ya Karena Saya Pernah Mengalami Gak Enak Pak Jadi Waktu Saya Sakit Saya Sampai Masuk ICU Kemudian Ibu Saya Meninggal Karena Diabet Itu Jadi Pikiran Saya Mau Makan Atau Mau Hidup Ceritanya Kasarnya Gitu Pak Walaupun Saya Tahu Orang Semua Pasti Akan Meninggal Cuma Itu Pilihannya Waktu Itu Saya Di Posisi Tidak Ada Pilihan Selain Mengikuti Itu Akhirnya Menjadi Pola Hidup Yang Ini Oke Dan Saya Sekarang Kalau Makanan Ada Karbo Itu Saya Batuk 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 Sama Perut Kembung Jadi Saya Makan Jadi Kayak Apa Ya Kayak Alarm Gitu Pak Ini Perut Abis makan Terus Perut saya Enggak Enak Berarti Ada Karbon Cepat Minum Green Tea Pak Sampai Begitu Betul Tubuhnya Sudah Ganti Mesin Keton Sudah Ganti Mesin Lemak Betul Jadi Teman-teman Ada orang Yang Metabolisme Lemaknya Bagus Banget Di DNA Saya Yakin Bu Dokter Mira Metabolisme Lemaknya Bagus Sehingga Ketika Mengkonsumsi Lemak Lemaknya Dimetabolisme Menjadi Keton Keton Menjadi Energi 32 ATP Dibanding Karbohidrat Yang Cuma Delapan Gak Ada Orang Diet Karboid Lemes Gak Ada Kalau Metabolisme Keton Bagus Sebenarnya Orang Itu Bisa Adaptasi Jadi Misalnya Orang Kalau Saya Metabolisme Lemak Saya Jelek Nanti Saya Makan Karboid Jadi Lemes Itu Bisa Bertahap Bisa Adaptasi Saya Dulu Gementeran Kalau Pertama Kali Makan Nasi Saya Nggak Makan Nasi Gitu Yang Sebelum Malam Cari Indomie Lebih Parah Kesehatan Masih Daripada Indomie Tapi Itu Cerita Pada Awalnya Saya Bukan Orang Yang Ketat Ketika Komitmen Komitmen Kenyataannya Nabrak Begitu Malam Nggak Bisa Tidur Sudahlah Indomie Telor Bahkan Kadang-kadang Kalau Gemeges Meriang Meriang Sudah Indomie Telor Malam Tapi Kalau Itu Saya Lakukan Sebulan Sekali Dua Bulan Sekali Nggak Langsung Gulanya Tung Karena Konsekuensi Besoknya Olahraga Tiap orang Berbeda-beda Kalau kita Belajar Mengenai Dasar-dasarnya Maka kita Bisa Menyusun Milplan Buat Kita Cukup Untuk Sebagai Intro Pendahuluan Saya Baca Pertanyaan Nanti Kita Jawab Bersama Dokter Mira Jawab Saya Juga Jawab Juga Tadi Ada yang Menanyakan Ibu Dokter Sampai Nyebut Mirin Mirin Mungkin Ada yang Perlu Mirin Itu Apa Mirin Itu Bahan Makanan Orang Jepang Jadi Terbuat Dari Gula Jadi Kalau Dia Bikin Ketchup Saos Itu Dia Akan Tambahkan Mirin Jadi Soy Sos Itu Pak Yang Kita Suka Celup Baru Bakar Dia Suka Tambahin Mirin Jadi Saya Suka Nanya Dulu Kalau Mau Makan Kita Tanya Ini Apa Bawa Itu Pak Coconut Aminos Dari Saya Ke Amerika Masuk Jepang Kalau Itu Yang Ada Salmon Tapi Ada Ketannya Lalu Dibungkus Itu Saya Tidak Makan Pilih Salmon Wasabinya Saya Makan Ini Ada Pertanyaan Buat Saya Berat Badannya Berapa Dulu Sabtu Tahun 2009 Saya 76 Lalu Dengan Diet Food Combining Food Balancing Masih Makan Buah Yang Tidak Terlalu Manis Bahkan Waktu Itu Saya Sekarang Lebih Ketap Lagi Dulu Saya Masih Makan Pepaya Strawberry Apel Seminggu Sekali Jeruk Seminggu Sekali Kalau Hari Ini Makan Jeruk Besok Makan Apel Tapi Yang Kelompok Agak Manis Gini Masih Satu Sehari Cuma Yang Betul-betul Nasi Bakmi Roti Ubi Entrik Suwak Enggak Sayurnya Dibanyakin Saya Memang Dagingnya Daging Putih Dan Ikan Dengan Kira-kira Seperti Itu Maka Sebenarnya Panduannya Sama Yang Dengan Sekarang Ini Sering Saya Hadirkan Pak Wawor Untuk Ibu Alisabeth Subrata Ketika Berbicara Mengenai Protein Sehat Karbo Sehat Saya Ikuti Hal Seperti Itu Maka Berat Badan Saya Dari 76 Itu Turun Menjadi 64 Jadi 12 Kilo Tapi Dalam 12 Bulan Nah Lalu 64 65 Itu Boleh Dikatakan Stabil Dari 2010 Sampai 2019 2020 Jadi Kayak 10 Tahun Itu 64 63 65 64 Begitu Nah Sekarang Berat Badan Saya Tinggal 61 Jadi Turun 3 Kilo Lagi Karena Sekarang Saya Lebih Ketat Lagi Karbonya Mungkin Karena Gara-gara Dengerin Dr. Mira Sudah Kembali Ke jalan Yang Benar Pak Jadi Ya Karena Saya Kambo Lagi Itu Gulanya Kambo Lagi Minum Obat Lagi Terus Pengen Balik Maka Saya Kayak Swing Gitu Tapi Gak Sampai Diet Kayak PMB Kalau Teman-teman Tahun PMB Itu Yang Sampai Sayur Dan Herbal Pun Gak Dimakan Walaupun Sekarang Saya Denger Itu Hanya Untuk Dua Bulan Bagus Kalau Ada Cangka Waktu Itu Kalau Saya Menyarankan Tetap Bumbu Dimakan Karena Bumbu Herbal Namanya Berambang Lada Hitam Seandai Ada Karbo Pun Itu Dan Jumlahnya Itu Sebagai Bumbu Bukan Sebagai Dinyendokin Makanin Berambang Sebagai Bumbu Itu Mungkin Sehari Paling 15-20 Gram Masih Dalam Batas Oke Untuk KLFS Jadi Bumbu Itu Antioxidan Dan Kalau Kita Kekurangan Antioxidan Nanti Inflamasi Bahkan Bisa Minyum Kista Kanker Tumor Muncul Semuanya Dalam Waktu 3-5 Tahun Jadi Gak Langsung Kanker Tapi Itu Bisa Munculnya Belakangan Nah Ketika Saya Kampul Lagi 2017 2018 Maka Saya Sekarang Mulai Makan Buah Hanya Apuket Yang Dimakan Langsung Kadang-kadang Salak Dimakan Langsung Selebihnya Saya Fermentasi Bahkan Sekarang Saya Perpanjang Lagi Sampai 5-7 Hari Jus Pro Kalau Masih Tersisa Ada Gulanya Tapi Saya Udah Nggak Makan Nasi Bani Roti Jadi Itulah Kenapa Sekarang Berat Badan Saya Dari 6 3 6 4 Sekarang Tinggal 61 Tapi Masih Di Ideal Karena Ideal Saya Untuk Tinggi 166 Itu Di 60,5 Dan Saya Masih Oke Pak Ya Jadi Saya Masih Di Berat Badan Ideal Dan Memang Kalau Saya Bukan Hanya Menurunkan Gula Seperti Yang Saya Post Di Grup Diabet Target Saya Bukan Hanya Gula Tapi Saya Mau Juga Berkata Sama Dengan Para Dokter Yang Lain Terutama Yang Konsen Kesehatan Dalam Arti Kolesterol 250 Oke 300 Oke Yang Penting Gulanya Rendah Cuma Saya Berpikir Saya Ini Pernah Diabet Dan Saya Tidak Punya Jaminan Bahwa Gula Saya Tidak Melonjak Sewaktu Waktu Karena Saya Punya Ibu Yang Gulanya Itu 35 Tahun Obat Dan Insulin Memang Beliau Gak Lepas Obat Sampai Beliau Dipanggil Tuhan Saya Belum Mengajarkan Pola Saya Dan Makan Obat Dari Umur 35 Sampai Dipanggil Tuhan 84 Jadi 49 Tahun Minum Obat Itu pun Tidak Cuci Darah Pada Akhir Hidupnya Karena Minum Obatnya Dosis Rendah Diiringi Dengan Pola Makan Yang Low Carbo Tapi Menariknya Ketika Ada Masalah Psikologis Bapak Saya Adik Saya Ibu Saya Pernah Gulanya 600 700 Jadi Orang Gula Diabet Walaupun Makannya Ketat Minum Obat Tapi Kalau lagi Marah Gelisah Traumatis Gulanya Bisa Melonjak Gula Melonjak Itulah Yang Berbahaya Kalau gula Melonjak Ketemu Polesterol Tinggi Itulah Kenapa Ilmu Kedokteran Kolesterol Tetap Ada Batas Atasnya Walaupun Sekarang Ini Dinaikkan Dari 200 Ke 250 Asam Urat Itu Anti Oksidan Tapi Ada Batas Atasnya Kalau Gulanya Memang Bisa Di Bawah 120 Awal Lagi Dua Digit Kolesterol 300 Tidak Masalah Cuma Untuk Saya Menjaga Di 200 Asam Urat Di 5,5 Visceral Fat Maksimum 11 Body Fat 20% Semuanya Di Ideal Itu Kenapa Minggu Ini Saya Ukur Lagi Usia Tubuh Saya 33 Tahun Jadi Kita Karena Saya berpikir Apa ya Saya tidak berpikir Bahwa Hanya gula Jadi Saya Tidak Mau Hanya Demi Gula Lalu Saya Kekurangan Antioksidan Atau Demi Gula Kolesterol Saya Melonjak Itulah Yang Saya Sebut Dengan Tema Malam Hari Ini Bagaimana Kita Sembuh Diabet Dengan Aman Karena Semua Indikator Kita Kendalikan Dan Bisa Kalau Kita Tidak Ekstrim Dalam Arti Hidup Ini Atau Tubuh Ini Kita Butuh Antioxidan Kita Butuh Enzim Kita Butuh Lemak Lemak Ada Yang Gajah Dimakan Jeroan Dimakan Tunggu PCO Olive Oil MCT Jadi Makan Good Fat Jangan Makan Fat Nya Nanti Asit Muncul Kolesterol Muncul Saya Tidak Bisa Makan Kalau Lemak Lemak Itu Jadi Tidak Suka Saya Hindarin Kalau Daging Saya Suka Cuma Ada Informasi Pada Orang Yang Menu Makannya Itu Low Fat Low Carbs Atau Very Low Carbs Atau Very Low Carbs Itu Lemak LDL Itu Kan Suka Tinggi Tapi Harus Beda Dengan Orang Yang Tetap Makan Karbohidrat Karena Kalau Dilihat Bukan Dilihat Jumlahnya LDL Yang Dilihat Bukan Yang Dilihat Itu Kalau Kita Periksa Ke Laboratorium Itu Namanya Small Dense LDL Jadi Kalau Kita Periksa Ke Laboratorium Itu Namanya Small Dense LDL Karena Pada Orang Yang Tidak Makan Karbohidrat Bentuk Bentuk Lemak 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 Gede Gede Nah Kalau Bentuk Lemak Lemak Gede Gede Itu Tidak Menyebabkan Dia Berikatan Tidak Seperti Baterai Lengket Nah Kalau Yang Makan Makan Karbo Itu Bentuknya Kecil 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 Itu Yang Membuat Mereka Lengket Jadi Akhirnya Akan Menjadi Penyumbatan Makanya Lemaknya Harus Lemak Sehat Betul Harus Good Fat Oke Kita jawab Pertanyaan lagi Pak Jarod Berapa Perbandingan Untuk Pengecilan Kefir Sebenarnya Tidak Ada Rumusnya Kalau Saya Biasanya Setengah Gelas Tidak Tambah Santan Sampai Jadi Tidak Dua Tiga Gelas Saya Tambah Santan Menjadi Satu Gelas Atau Saya Tambah Air Kadang Kalau Saya Tidak Selalu Santan Juga Saya Kalau Tidak Ketemu Lagi Pas Tidak Ada Saya Tambah Air Menjadi Encer Atau Kalau Kadang-kadang Juga Saya Tergantung Orangnya Kayak Mut-mutan Pengen Agak Gurih Saya Campur Susu Lagi Malah Susu Murni Saya Cemplung Kalau Saya Ada Laktus Saya DNA Laktus Intoleran Jadi Sebelum Saya Minum Kefir Tahun 2009 Jadi Saya Membuat Kefir Tahun 2009 Sebelum Mencet Begah Kentut Karena Saya Laktus Intoleran Karena Gak Bisa Mencernal Laktus Tapi Kefir Itu Bakteri Asam Laktat Yang Mencernal Laktus Makanya Ketika Bakteri Asam Laktat Ada Dalam Usus Saya Saya Minum Susu Tiap Hari Pun Juga Gak Kentut Gak Begah Gak Mencret Karena Bakteri Asam Laktat Sudah Banyak Atau Di Dalam Kefir Ada Baktteri Asam Laktat Maka Walaupun Saya Laktus Intoleran Sebenarnya Saya Ketika Itu Bisa Bisa Dicampur Susu Supaya Gurih Atau Tidak Supaya Tidak Supaya Tidak Kecut Tapi Tunggu Dulu Susu Ada Laktus Nah Laktus Kampu Hidrat Kalau Misalnya Gulanya Lagi Tinggi Yang Carinya Pakai Air Aja Kalau Misalnya Perbandingan Ya Teman-teman Coba Satu Gelas Itu 250 Mili Maka Klinum Kefir Hanya Tinggal 125 Mili Itu Sudah Cukup 100 Mili Sehari Sudah Cukup Apalagi Ada Juspro 100 Mili Sudah 200 Mili Sudah Cukup Ini Pertanyaan Lagi Bu Dokter Kalau Gula Darah Normal Tapi HbA1C Tinggi Itu Kenapa Dan Solusinya Gimana Supaya HbA1C Bisa Turun GDP Gula Darah Puasa Gula Darah Puasanya Normal Tapi HbA1C Tinggi Itu Artinya Dia Masih Citing Pak Pas Puasa Banget Gula Darah Puasanya Itu Cuma Karena Minum Obat Atau Pas Puasa Namanya Tidak Makan Puasanya Apalagi 12 15 Jam Pasti Turun Untuk Membuat HbA1C Turun Yaitu Harus Teratur Selama 3 Bulan Makannya Karena Itu Rata-rata Jumlah Karbohidrat Selama 3 Bulan Yang Akurat Adalah HbA1C Betul Jadi Menentukan Kita Diabet Atau Nggak Kita Harus HbA1C Nah Dulu Waktu Saya Mencari Pola Makan Itu HbA1C Saya Itu Saya Cek Tiap Bulan Jadi Setelah Saya Dapat Pola Makan Jadi Makan Pertama Itu Sesudah Saya Ikut Ke FLS Saya Tulis Pak Jadi Selama Satu Bulan Itu Apa Yang Saya Makan Saya Catat Jadi Ada Bukunya Buku Selama Sebulan Itu Dan Saya Cek Kalau Cek HbA1C Saya Turun Pertama Dari 9,3 Waktu Saya Ikut Itu Langsung Jadi 6,5 Satu Bulan Pak Jadi Bukan Tiga Bulan Satu Bulan Padahal Itu Rata-rata Tiga Bulan Sebenarnya Bulan Itu Sudah Turun Banyak Sudah Turun Banyak Bulan Berikut Saya Catat Lagi Setelah Tiga Bulan Saya Bandingkan Di Bulan Mana Makanan Saya Yang HbA1C Lebih Rendah Baru Abis Itu Yang Saya Pakai Saya Tidak Punya Daftar Misalnya Gini Pak Saya Makan Sayur Sayur Pepaya Daun Pepaya Orang Menado Suka Banget Makan Sayur Daun Pepaya Bungkus Apakah Ikan Apakah Daging Daging Ayam Daging B2 Apa Itu Dibungkus Pake Daun Pepaya Dan Saya Suka Banget Itu Ternyata Waktu Saya Bikin Tiga Bulan Itu Daun Pepaya Itu Bikin Gulanya Naik Padahal Bapak Rasakan Pahit Tapi Dia Ternyata Lumayan Tinggi Buat Menaikan Gula Saya Setuju Sama Pak Frederick Keluar Singkong Singkong Dari Daun Sama Itu Tidak Boleh Makan Pepaya Gulanya Tinggi Mungkin Gulanya Dari Daun Tidak Tinggi Jadi Gitu Pak Jadi Saya Tiga Bulan Itu Strik Terus Saya Bikin Daftar Menunya Dan Akhirnya Saya Ambil Kesimpulan Oh Saya Boleh Makan Daun Pepaya Tapi Tidak Boleh Sering Pisang Juga Kan Kalau Di Menado Itu Ada Pisang Gorho Saya Pisang Gorho Itu Naik Tapi Kalau Saya Makan Mentah Yang Dibikin Kripik Itu Tidak Naik Jadi Kesimpulannya Saya Untuk Badan Saya Kalau Pisang Mentah Itu Tidak Bikin Naik Gula Dara Saya Tapi Kalau Pisang Gorho Yang Mateng Naik Jadi Ya itu Bekal Tiga bulan Itu Kebawah Sampai Sekarang Pak Ibu Dokter Boleh Dikasih Penjelasan Lagi Soal Kalau KLFS Itu Secara Singkat Apa Yang Boleh Dimakan Dan Apa Yang Tidak Boleh Sebenarnya Simple Kita Di dalam KLFS Itu Ada Intermittent Fasting Dan No carbs No carbs Itu Sebenarnya Bukan No Sama Sekali Tapi Very Low Karena Dia Hanya Mengizinkan 15 Gram Tapi Untuk Orang Yang Newbie Yang Baru Mengikut Sebaiknya Sebulan Itu Tidak Dulu Memasukkan Sayur Dalam Tubuh Jadi Dia Hanya Makan Hewani Hewani Apa Hewani Telur Daging Ikan Itu Boleh Makan Sampai Sekarang Saya Tetap Lebih Mengutamakan Ikan Pak Dan Ikannya Salmon Memang Orang Bilang Salmon Betul Tapi Kalau Kita Tahu Murah Juga Pak Saya Suka Beli Namanya Di Tokopedia Namanya Scrap Salmon Kan Ada Ikan Yang Kayak Salmon Omega Ternya Tinggi Itu Ikan Gembung Putih Saya Gak Tahu Kalau Gembung Putih Tapi Marlin Juga Tinggi Pak Ikan Marlin Juga Tinggi Jadi Saya Suka Beli Di Tokopedia Ada Scrap Salmon Jadi Kalau Mereka Bikin Sashimi Ada Sisa Tetelan Tetelannya Kita Kalau Beli Satu Kilo Cuma 35 Pak Betul Saya Belinya Scrap Salmon Dan Kalau Di Saya Kalau Bikin Kua Asam Saya Suka Sirip Ada Daging Itu Cuma Kepala Salmon Cuma 9000 Dikasih Dengan Bumbu Bumbunya Jadi Kalau Ditanya Makanan Apa Yang Boleh Di KSLS Kita Sebenarnya Dititik Diberatkan Pada Hewani Hewani Termasuk Telur Sayur Itu Kalau Kita Sudah Sudah Masuk Ketahap Berikut Atau Sudah Lebih Dari Satu Bulan Gula Darah Kita Sudah Bagus Kita Boleh Makan Sayur Boleh Makan Buah Juga Boleh Buah Itu Alpukat Itu Memang Dari Awal Boleh Makan Tapi Kalau Sudah Bagus Kadar Gula Darah Kita Boleh Nambah Beri Blueberry Yang Antioxidannya Tinggi Karena Kelompok Beri Berian Kanker Juga Makan Beri Berian Ada Pertanyaan Buat Saya Bisa Contoh Pisang Kepok Ijo Saya cari Di pasar Dikasihnya Pisang Kepok Kuning Yang Masih Ijo Beda Pisang Kepok Kuning Gulanya Tinggi Pisang Kepok Raja Gulanya Tinggi Pisang Kepok Ijo Apakah Sama Untuk Makan Burung Bener Sekali Pisang Kepok Ijo Yang Bisa Makan Burung Dan Kadang Ada Bijinya Tapi Sekali Ada Orang Ibu Dokter Makan Pisang Goroho Waktu Saya Ke Manado Saya Gorontalo Saya Ditanya Kalau Di Sini Obat Apa Pisang Goroho Saya Bawa Saya Minta Dikarung Benih Pisang Goroho Tak Tanam Saya Ternyata Cocok Tapi Sekali Lagi Juga Waktu Masih Mentah Jadi Masih Di Masih Keras Saya Panen Tiap Hari Di Masih Tetap Di Pohon Tapi Kadang Saya Makan Enak Kecut Apalagi Mentah Itu Emang Enaknya Kalau Digoreng Tapi Saya Ngorongin Goreng Goreng Jadi Kalau Udah Mateng Walaupun Rasanya Kecut Tetap Bulannya Naik Sekarang Karena Saya Punya Tabah Ilmu Jispro Jadi Kalau Udah Gurunya Tak Jispro Juga Tapi Itu Satu Tandan Bisa 5 6 8 Sisir Jadi Masih Agak Mentah Agak Mudah Mulai Tapanen Petik Dari Atas Hari Ini Mereka Tiga Biji Dipetik Pake Tangga Saya Juga Ada Pak Ishalaman Disini Cianjur Ada Itu Boleh Bisa Ngorong Hose Bisa Kepot Tapi Sekali Lagi Tiap Orang Metabolism Beda Dan Diabet Itu Levelnya Beda Beda Misalnya Gini Orang Yang Diabet Karena Pankreasnya Rusak Atau Karena Resistensi Insulin Tingkat Resistensi Berbeda Beda Tingkat Kerusakannya Pankreas Berbeda Beda Tingkat Produksi Insulinnya Kemampuannya Berbeda Beda Makanya Ada Orang Yang Misalnya Dengan Makan Karbo Agak Banyak Tapi Tidak Apa Karena Emang Selama Ini Kita Di Level Yang Mana Saya Aja Pernah Di 500 Bulanya Tapi Pelan Pelan Bisa Membaik Memang Tidak Cepat Kalau Yang Mau Cepat Makan Sekali Lagi Saya Tidak Mau Sampai Mengalami Malnutrisi Apalagi Di Usia Saya Yang Sudah 60 Tahun Saya Lebih Senang Yang Perlahan Lahan Saya Enggak Buru Enggak Buru Tapi Yang Pertanya Konsisten Kalau Saya Bertahap Memang Ada Kalau Misalnya Di KLFS Makan Dikit Nah Kalau Saya Emang Tetap Makan Sayur Terus Tapi Gula Saya Yang Turun Dikit Dikit Gula Saya Turun Dikit Dikit Minum Obat Obat Saya Tidak Langsung Lepas Ketika Gula Saya Tiga Ratusan Minum Obat Mulai Dua Ratusan Tak Kurangin Dikit Mulai 150 Dosis Separo Mulai 120 Saya Lepas Obat Lalu Ngetes Lagi Besoknya 150 Karena Makan Agak Abrak Dikit Minum Lagi Tapi Makin Lama Jadi Ngelepas Ngelepas Sering Lalu Lepas Tapi Saya Rajin Ngetes Kalau Pagi Di bawah 110 Saya Tidak Minum Obat Bahkan Bawah 120 Tidak Lebih Sering Di bawah 120 Jadi Saya Memang Tidak Mengambil Langkah Yang Stop Karbo Sampai Low Low Banget Tapi Saya Bertahap Malah Makin Lama Makin Rendah Makin Rendah Makin Rendah Makin Rendah Low Karbon Nya Juga Makin Rendah Ketika Buah Pun Sekarang Kecuali Apuket Saya Fermentasi Semuanya Jadi Teman-teman Kalau Memang Orang Yang Melankolik Orang Yang Disiplin Segala Teratuk Teratur Saya Ini Emang Dari Sononya Berangkatnya Dari Sudah 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 Pasti Membaik Oke Kita Lanjutkan Lagi Kondisi Bagaimana Kondisi Ketoacidosis Kalau Ketoacidosis Itu Berarti Jadi Orang Suka Menyamakan KFLS Itu Kalau Kita Mengurangi Karbo Karbohidrat Itu Nanti Tujuannya Untuk Meningkatkan Keton Orang suka mengesalahkan arti ketoasidosis, sedangkan ketoasidosis itu keadaan gula yang sangat tinggi, sehingga orang itu pasti dirawat di ICU. Jadi kalau dimaksud ketoasidosis dengan ketofastosis beda, sangat beda. Pada ketofastosis kita menyarankan gula darah kita sangat rendah, pada ketoasidosis gula darahnya sangat tinggi. Ini saya bacakan saja untuk Ibu Dokter. Ibu Dokter, saya mendengar istilah penyintas kanker, penyintas di diabetes, atau survivor kanker, survivor diabetes. Mohon penjelasan, apa sih maksudnya penyintas dan survivor? Kenapa tidak dibilang saja sembuh dari kanker atau sembuh dari diabetes? Kalau saya dapat kata-kata penyintas itu dari Pak Jarot sebenarnya. Jadi penyintas itu dianggap orang yang dulu pernah penyintas diabetes, tapi bisa sembuh. Jadi waktu dulu saya diajak gabung sama Pak Jarot, karena Pak Jarot juga nanya penyintas itu artinya ini. Jadi saya bilang, Pak saya mau ikutan. Kalau di kanker lebih banyak disebutnya survivor atau penyintas itu yang sudah pernah, tapi sekarang sembuh. Memang ada juga dokter yang memberikan istilah penyintas itu atau survivor itu karena ada kemungkinan kambuh lagi. Jadi sebenarnya bukan sembuh, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan. Tapi yang lebih tepatnya survivor itu kan orang yang survive. Jadi selamat dari. Jadi itulah penyintas. Kalau misalnya selama ini nggak diabetes, ya nggak usah ikut B.A. Grup diabetes sebenarnya. Atau mungkin baru pre-diabetes. Kan tergantung level gulanya berapa, maka orang dikatakan diabetes atau pre-diabetes. Dokter Mira, gula darah saya puasa 112, gula setelah makan 114. Saya tidak merasa ada keluhan, usia 55 setengah tahun. Gula puasa 112, setelah makan 114. Apakah saya diabetes, dok? Nah, menentukan diabetes itu berdasarkan HbA1c, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa dengan gula darah puasa dan gula darah sesudah makan. Kalau melihat seperti itu, sebenarnya kan kalau gula darah sesudah makannya dia normal ya, Pak. Tapi gula darah puasanya tinggi. Nah, itu biasanya simpatetik tonenya sangat overdrive. Jadi, diabetes itu sangat terpengaruh antara simpatik dan parasimpatik. Parasimpatik dan simpatik itu adalah ciptaan Tuhan yang mengikuti matahari. Jadi, pada waktu matahari terbit, sensornya mata, itu simpatik kita akan naik. Dan pada waktu malam mulai gelap, parasimpatik kita naik. Nah, keadaan itu nggak boleh tertukar. Makanya di kita, di KFLS itu juga diwajibkan untuk tidurnya itu harus bagus. Karena pada waktu tidur, parasimpatik itu akan bekerja, artinya dia mendepres simpatetik. Nah, kalau kita lihat gula darahnya naik, biasanya kalau nggak bisa tidur kan melatoninnya kurang ya, Pak. Melatoninnya kurang, artinya oksitosinnya itu... Kortisolnya itu naik. Nah, itu artinya simpatetik kita overdrive. Jadi, teman-teman, simpatetik itu berarti kita lebih ke stres, fokus, kerja, tegang, aktif, kurang istirahat. Karena parasimpatik itu berarti istirahat, rest, digest, kurang nafas, kurang nafas, aduh, lega, kurang rasa lega. Kita dikejar tugas, kita deadline, atau kita tidur. Mata kita merem, tapi otak kita nggak tidur. Kita masih mikir, nanti ngimpinya ngimpi-ngimpi, ngimpi kerja, ngimpi dikejar maling, ngimpi diseket setan, ngimpi. Itu semuanya, maka badannya tidur, matanya tertutup. Tapi sebenarnya kita itu tidak dalam kondisi parasimpatetik mood atau parasimpatetik tone. Maka ketika bangun tidur, bahkan gulanya lebih tinggi daripada sebelum tidur. Karena sedang tidur itu, kita sebenarnya sedang tidak tidur. Hanya badannya aja tidur, matanya tertutup. Tapi hati kita gelisah, hati kita kacau, kita khawatir, kita cemburu, kita takut mati, kita takut besok ditakih, tukang-tukang datih datang. Dan itulah kenapa harus ada olah hati, olah pikir, olah rasa. Yang olah hati, olah pikir, olah rasa ini lebih mudah dengan olah nafas. Jadi olah nafasnya sebenarnya kayak triggernya, atau pathway-nya, atau jalannya. Gimana kita bisa mengendapkan pikiran itu atau perasaan? Kita fokus pada nafas. Jadi kalau kita fokus nafas, bayangin nafas, bayangin oksigen masuk ke hidung, akhirnya kita nggak bayangin hutang, nggak bayangin suami belum pulang, nggak bayangin yang lain. Kita hidup pada momen present, dalam waktu bisa 20 menit sebelum tidur saja, maka diharapkan memang kita mengistirahatkan pikiran kita. Kita masuk pada, apalagi memang kalau nafasnya mencoba nafas pelan, atau nafas yang malah whiskey breathing membuangnya lebih lama daripada menariknya. Tapi kalau Jon Kabat-Zinn lebih menekankan bukan teknik nafasnya yang whiskey breathing, tapi pada memang batinnya yang tenang. Jadi kekuatan batin yang tenang, merasa aman, karena rasa aman itu serotonim, serotonim sama melatonim bekerja sama, akan menekan kortisol. Jadi itulah kenapa kita di pola hidup sehat, ada olah pikir, olah hati, olah rasa. Oke, ini ada pertanyaan berdokter Mira. Malam dok, saya makan FOC, HDL-nya naik 20%, tapi total kolesterolnya juga naik, sementara saya diharuskan turunkan kolesterol saya yang sudah 1.30. Eh, 1.30 cuma ini, atau 1.80 mungkin. Karena ini wanita, masih harus turun lagi. Saat ini saya kontrol dan minum obat setelah pasang ring. Apakah memang hitungan kolesterolnya total seperti itu? Ini kayaknya ada angka yang salah, kalau 1.30 harusnya dokter malah suruh naikkan, bukan suruh turunkan. Kalau HDL itu memang sebaiknya tinggi, Pak. Makanya ini tadi malah disuruh menurunkan. Iya, jadi di kolesterol totalnya dia, bilang berapa tuh tadi, Pak? 130. 130 masih oke dong, kan sampai 200. Iya, makanya ini kok ada yang angka yang agak, mungkin coba nanti di bawah, kalau lihat apa, di bawah mungkin dia nulis lagi. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Beli kefirnya di mana? Beli bibitnya? Ya, kalau mau beli kefirnya, Anda bisa di Hero, di Ransmarket, di Carefor. Tapi kalau Indomaret, nggak ada. Alphamaret, nggak ada. Itu artinya susu yang sudah sterilisasi. Kalau kefirnya, kalau mau beli, beli benihnya aja. Beli ke Tokopedia, Sopi, Bukalapak, beli bibit kefir, lalu bikin sendiri. Itu kalau saya lebih yakin, pasti no sugar atau sugar free. Tapi kalau mau beli jadi pun ada sih. Anda bisa beli juga di zaman sekarang itu, apa sih yang nggak ada di Tokopedia, Tokopedia, dan Bukalapak, pilih kefir yang sugar free atau yang plain. Plain kefir berarti nggak pakai gula. Apakah sayur pare menaikkan gula darah? Kalau saya memang makan segala sesuatu, nggak pernah berlebihan dan terus-menerus jenis yang sama. Jadi saya tahu pare bagus buat orang diabet. Bunga papaya bagus buat orang diabet. Tapi paling saya juga makan seminggu sekali itu pare. Jadi saya nggak tahu. Kalau makan terus-menerus mungkin akan naik juga. Tergantung temennya, Pak. Tergantung temen pare. Temennya apa nih? Tapi pare sih. Kalau tadi kan soalnya mungkin ini dapat bunga papaya pahit, tapi naikin gula. Dan langsung kepikirkan kayaknya pare ini pahit juga. Naikin nggak nih gulanya? Tapi selama ini pare dikenal sebagai obat diabet ya? Betul, betul. Telur omega boleh nggak sama merahnya? Kalau saya masak ini. Saya 5-6 telur sakuning-kuning ya, Bapak-Ibu ya. Betul, Pak. Saya juga 6. Jadi teman-teman gini ya. Orang itu biasanya loh ya. Kalau kolesterol itu ya nggak diabet. Diabet itu nggak kolesterol. Memang silaka kalau kolesterol diabet pula. Tapi itu jarang kan. Makanya biasanya orang diabet itu nggak kolesterol. Maka metabolisme lemaknya bagus, metabolisme kolesterolnya bagus, hanya tinggal low-carbo, makan telur 10 pun asal waktu merebusnya. Nah, jangan sampai kuningnya itu bagian luarnya itu biru. Kalau merebusnya itu sampai kuningnya itu bagian luarnya warnanya biru, itu pertanda kolesterolnya rusak. Jadi kalau kita makan kolesterol baik, makan lemak baik, ya kayak makan apukat. Anda makan 3 buah apukat, nggak akan kolesterol naik. Karena itu lemak bagus. Nah, telur kuning itu lemak bagus, selama dia tidak terpanasi. Dan tanda terpanasinya semuanya sudah mengeras, bahkan keluarnya biru. Jadi, teman-teman ada baiknya 3 perempat mateng. Kuningnya itu masih blenek, warnanya masih orang. Nah, itu saya makan sampai... 7 menit, Pak. Kalau direbus 7 menit. Oke, kalau saya memang pakai kayak dikukus gitu, cuma nggak sampai 7 menit. Tapi itu alat kukus yang matengnya itu diatur dari jumlah air yang kita masukkan. Ya, tapi teman-teman yang biasa ngerebus, ya boleh itu dari 7 menit, habis itu diangkat, gitu ya. Nah, teman-teman bisa mencoba, ngelihat nanti. Soalnya kalau kukus rebus itu kan udah pasti 100 derajat ya. Walaupun apinya kecil besar, namanya dalam air, itu 100 derajat. Sehingga harusnya menit menjadi ukuran yang bisa menjadi patoan. Itu makan sak telor-telornya, sak kuning-kuningnya, orang diabetes biasanya tidak masalah. Kecuali dia juga bermasalah dengan masalah kolesterol. Sehingga kalau bicara gulanya, ya telur gulanya rendah banget. Karena mati kalorinya rendah, ya nggak masalah. Gula darur bagus itu indikatornya HbA1c berapa? Oke, silakan Bu Dokter. Normalnya kan 5,7, Pak. Maksimum. Laki dan perempuan beda ya, Bu Dokter? Iya, berbeda. Cuma kalau saya sih, supaya nggak ribet, dipatokin jadi 5,7, sama aja segini gitu. Di atas itu masih ada predibetik, tapi kalau sudah 6, ya sudah diabetes. Kalau bisa laki-laki di bawah 5,7, perempuan 5,5, tapi beda sedikit, 0,2 jadi pusing. Iya, betul. Oke. Dokter Mira, skrep salmon, cara masaknya bagaimana? Wah, masak. Saya nggak bisa masak, tapi... Apa aja ya berarti ya? Iya, jadi kalau saya sih, saya suka skrep salmon itu dibikin bumbu woku ya. Ya, orang menado, Pak, jadi masaknya woku. Jadi di... Kuah kuning, kuah kuning. Boleh di kuah kuning. Diapain aja juga bisa. Kadang-kadang cuma di-steam, terus dimakan begitu juga enak. Bawang putih udah deh beres. Iya, bawang putih udah. Betul, Pak, enak. Kalau diabetes, boleh minum susu kedelai. Nggak, Pak. Tinggang saya pegal, pakai minyak gosok, berbaru nyaman, bagusnya minum apa. Sudah minum air, 3 liter. Susu kedelai, susu almond, susu kacang, semua kacang-kacangan, polong-polongan itu tetap juga mengandung karbo-karbo yang di dalam polong-polongan tersebut. Biasanya kalau nggak ada penambahan gula tambahan, itu nilai AKZ, asupan gisinya itu masih bisa 1%. Nah, tapi 1% dari berapa? Kalau kita minumnya 1% dari, atau bahkan ada yang sampai 2%. Nah, 2% dari berapa gram yang kita makan. Maka acuannya misalnya gini. Jadi Dr. Mira bisa katakan 1 hari, kita tuh maksimum 25 gram karboidrat. Nah, kalau kita nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti, kan kadang-kadang boleh apa nggaknya nih, oh ternyata dia masih makan nasi merah, makan nasi hitam. Kalau saya nih, mau merah, mau hitam, mau hijau, mau kuning, namanya nasi tidak. Namanya ubi tidak. Nah, baru kalau itu semuanya saya tidak, saya masih berani minum susu kedelai, saya masih minum berani susu almond. Karena dia mengandung karboidrat. Daripada nasi, roti, bakmi, tepung yang memang itu hanya karboidrat. Nasinya, bekatulnya udah nggak ada. Maka malah saya beli bekatul nih, saya makan bekatul. Kan bekatulnya sudah nggak ada karbonnya, tinggal bekatulnya, itu vitamin B komplek tuh. Dan saya tidak panasin ya, dengan air dingin, saya udek-udek begitu, malah kadang saya overnight namanya. Jadi, malam begini, saya sudah nyampur, itu bubuk susu almond, kasih bekatul, dan susu almondnya pun, saya hanya sebagai campuran. Saya ada powder susu, yang dari fleksit, chiasit, itu juga semuanya sebenarnya low karbo. Dan itu sudah cukup untuk sumber karbo saya, karena yang karbo yang lain, seperti pisang, mangga, rambutan, leci, udah nggak. Duren ya, tiga bulan sekali, kalau pas nanti lagi. Kalau istri saya penggemar duren, jadi kalau dia beli duren gitu kan, buka kulkas, gitu ya, saya langsung tes gula dulu, tes gula dulu, ya 120, sepedaan dulu deh, sepedaan, besoknya 90, ya makan. Baunya wangi banget. Wah saya sendirian sih ke Medan, nggak kajak dia. Tapi dia ada pesen nih, nanti kalau yang undang kamu kasih duren terima ya, jangan nggak diterima nanti. Bawa duren dari Medan, masukin kulkas, begitu buka. Duh, saya sih mau ambil apukat di kulkas, tapi dia baunya begitu, langsung tes gula dulu deh. Karena ada metilat di duren ya Pak. Iya. Jadi kalau saya memang masih citing-citing ya. Aduh, memang nikmati, nikmati hidup itu kalau citing-citing sedikit gitu loh. Ya oke. Diet Juspro pakai buah apukat, apukat itu jangan di, nggak usah di Juspro ya. Apukat di makan langsung, buah yang lain aja yang di Juspro ya. Jadi, makan apukat, dimakan langsung, mau, apukat itu kan banyak lemaknya ya, jadi bikin kenyang. Jangan nggak makan nasi, nggak makan buah mie, lalu jam 9 lapar, makan apel, wah tambah kelaparan loh. Makan jeruk tambah kelaparan. Ya malah sebenarnya kalau mau dipaksain loh, jam 6 sore makan terakhir, jam 8 malam, jam 9 lapar, coba minum aja banyak-banyak. Kadang tubuh kita ini hanya berkata, aku haus, tapi otak kita konslet, ya saraf kita sudah nggak benar gitu ya. Jadi tubuh itu haus, kita terimanya lapar gitu ya. Betul Pak, betul. Minum aja banyak-banyak gitu ya. Kalau malam hari, jam 6 itu makan terakhir. Sehingga kalau mau otopagi, mau intermittent fasting, skip breakfast. Tapi saya ini terus terang, seumur hidup nggak pernah. Nggak bisa. Otopagi. Saya jam 7 sarapan. Ya selama ini. Nurun gula itu ya dengan tetap makan, tapi sehari 24 jam itu total karbonnya berapa. Jadi jam 7 pun saya makan kan hanya telur dan kopi. Jadi nggak ada karbonnya. Jadi saya akan makan telur dan kopi. Jadi teman-teman masih bisa customis dalam arti, kalau kita punya anak ya, mungkin bukan diri kita ya, atau mungkin diri kita sendiri juga. Anak-anak itu kan ada yang begini, yang sarapan itu susah aja gitu. Disuruh sarapan itu susah. Itu bagus, itu cocok buat nanti udah gede, skip breakfast, intermittent fasting, otopagi pasti nggak masalah. Tapi ada kan anak kecil, dari kecil aja bangun tidur carinya makanan gitu ya. Atau banyak juga laki-laki yang baru bangun tidur carinya makanan. Begitu disuruh otopagi, mungkin gulanya naiknya karena stresnya kali. Jadi kalau saya nggak sarapan, aduh kayak orang kerasukan setan. Dengan makan telur satu, minum kopi, aduh happy banget. Begitu happy gulanya turun. Tah yang dimakan hanya telur. Jadi jam 7 pagi, saya teman-teman ya saya makan telur. Jadi nggak. Saya jujur nggak pernah otopagi, nggak pernah inter... Saya nggak tahu, apakah 13 jam itu termasuk intermittent fasting. Yang pasti saya jam 6, terakhir makan, jam 7 sarapan. Tapi dapat 13 jam. Oke, untuk diabetes, apakah harus cek darah terus, Pak? Saya takut tusuk jarum. Iya, tiap hari lah. Kalau tusuk tes, mah. Atau kalau nggak, ya sebulan sekali HbA 1c. Karena itu kan rata-rata 3 bulan. Kalau saya mah tiap hari. Tiap hari tes. Apalagi ketika lagi mencoba pola hidup yang baru. Jadi dari gula 400-an, mengejar jadi 100. Itu tiap hari. Lalu sekarang tercapai nih gula 100. Nah, kalau nggak ada perubahan apa-apa, kalau saya kadang juga nggak ngetes. Tapi lagi traveling. Atau makannya agak berubah dikit. Misalnya begitu ya. Atau pas ada orang datang bawain buah. Udah di juice pro semuanya. Tapi kadang-kadang, aduh pengen juga nih makan jeruk. Udah lama nggak gitu ya. Makan jeruk, lalu besoknya ngetes. Oh nggak naik. Berarti kalau cuma satu sih oke. Tapi ya satu itu, satu kali minggu itu. Besoknya tiap hari satu-satu-satu, ya nanti hari kelima naik juga. Nah, kalau kita tiap hari ngetes, kita jadi tahu polanya. Oh ternyata saya ini makan jeruk seminggu sekali oke gitu ya. Tapi jangan hari ini jeruk, besok apel, besok rambutan. Ya udah, kenaik juga. Nah, itu tahunya kalau kita tiap hari ngetes. Bahkan kalau perlu, sehari dua kali ngetes. Ya kalau soal takut, udahlah. Nggak akan mati lah orang kena tusuk jarum gitu ya. Sayangnya kalau lihat darah takut juga. Tapi kalau ngetes, ya jepuk begitu ya. Karena itu ada skalanya ya. Satu, dua, tiga, empat. Kalau udah dipentokin tiga gitu, mau ditempel, plek gitu ya. Ya nggak akan dalem-dalem banget. Kan ada batasnya. Jadi jangan takut lah kalau udah memang, memang, apa, namanya diabetes atau kolesterol, ya kita kalau nggak ngecek kan gimana tahunya. Anda sih bisa sih, kalau nggak mahal sedikit, ada alat yang kayak jam gitu ya. Itu, ya kita nggak coblos tiap hari, tapi agak mahal. Bukan kayak jam sih, kayak ditempel gitu. Itu ada, ya yang untuk ngetes. Bahkan itu bisa dari waktu ke waktu. Oke, pertanyaan berikutnya. Dokter Mira, gula puasa saya 87, yang dua jam setelah makan 118, HbA1c-nya 6,5, Sgut 29, Sgpt 31, kolesterol 288, LDL-nya 199. Bagaimana kondisi saya? Menurut dokter, saya ibu 56 tahun. Kolesterol total 288, LDL 199. HbA1c 6,5. Masih tinggi. Oke. Iya, masih tinggi. Ibu, sama usianya sama saya. 56 tahun. Bentar lagi kita lansi ya. Kalau menurut saya sih, sebenarnya utamanya digulakan, saja, Bu. Kenapa dia, kolesterol itu, kayak Pak Jarod bilang, kolesterol itu banyak penyebabnya, bukan hanya pola makan. Termasuk gula juga sih. Dia naik itu bukan karena pola makan saja, tapi pola hidup. Itu sebabnya di ketofastosis lifestyle itu, kita menetankan itu lifestyle. Jadi pola hidup. karena banyak pola makan, maksudnya apa yang kita makan itu cuma satu bagian. Kita kan punya lima pilar ya, Pak. Dari empat yang lain, padahal empat yang lain ini juga membuat gula darah kita turun. Kalau dilihat sih, gula darahnya masih bagus, tapi HbA1c-nya yang tinggi. Nah, itu artinya, dia on-off gula darahnya. Gula darah tinggi itu, kadang tinggi, kadang enggak, kadang tinggi. Mungkin, ya itu, pola tidurnya nggak cukup. Karena obatnya kan, kalau dia makan obat, pasti tetap ya, Pak. Misalnya obat, dua kali satu, itu pasti minumnya rutin. Tapi kalau dia masih naik HbA1c-nya, itu berarti gula darahnya itu setiap hari tidak stabil. Pas puasa lagi diukur, ya rendah. Tapi nanti pas puasa makan, atau pola makannya masih kurang low carbure, ya naik. Lagi puasa, turun lagi. Maka yang dipegang HbA1c-nya. Iya. Kalau kolesterol itu, menurut saya sih masih oke. Masih oke. Yang penting itu gula darahnya sih. Ya, tadi ada yang melanjutkan pertanyaan yang di atas tadi. Betul, saturasinya 130, kalau bagi saya itu bagus banget. 130. Malah menurut saya sih bukan harus diturunkan, harus dinaikkan. Coba tanya dokter sekali lagi. Karena kolesterol juga ada batas bawahnya. Nggak boleh terlalu rendah. Karena kolesterol itu bahan hormon. Jadi kalau kekurangan, repot. Jadi misalnya batas atasnya kan, kalau perempuan 180, laki-laki 220. Sekarang dinaikkan ya, laki-laki 250, batas yang baru. Nah itu ada batas bawahnya itu setahu saya, 160-an. Jadi nggak boleh di bawah 160 totalnya. Kalau 130, bukan diturunkan sih. Menurut saya harus dinaikkan. Menurut saya ya. Jadi bisa dicek lagi sama dokternya sekali lagi. Oke, kalau saya sedang panik, pola nafas apa Pak yang sebaiknya dilakukan. Kalau lagi panik, ya olah nafas, water branding. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tapi bukan hanya olah nafas. Olah pikir, olah rasa. Jadi kayak tema, kan Anda ya, olah nafas saya itu kan sebenarnya kombinasi MBCSR, MBCT. MBSR itu olah rasa. Karena itu mindfulness based stress reduction. MBCT itu mindfulness kognitif terapi. Maka dalam konsep-konsep olah nafas MBCT itu ada narasi. Maka kan saya memberikan abah-abah, bukan yang kalau misalnya Mas Gunggung kan olah nafas ritme. Itu penekanannya kan pada ritmenya. Jadi abah-abah selama 10 menit itu ya, tarik. 1, 2, 3, 4. Buang. 1, 2, 3, 4. Tarik. Betul-betul ritme nafasnya untuk mengatur jantung. Tapi kan saya belajarnya dari John Kabat-Zir yang seorang dokter dan psikiatri lebih banyak pada fokusnya itu pada perasaan dan pikiran. Maka kalau saya dulu belajarnya itu ada kayak nafas gunung, nafas pantai. Kenapa itu nafas gunung? Kita sambil olah nafas itu bayangkan Anda ada sebuah gunung dengan banyak pohon. Jadi memang ada narasinya. Nah itu kalau orang lagi panik, lagi stres, punya utang, khawatir mati, khawatir anak LGBT, khawatir anak nggak belum punya pacar. Sekarang ini kan repot ya. Orang tua zaman sekarang ini anaknya nggak punya pacar-pacar aja, anaknya perempuan, perginya sama perempuan, kita takut. Kalau dulu kan kita nggak takut. Lah ini ketakutan, khawatir. Udah gulanya naik, kolesterol naik, pikirannya kacau, hormonnya kacau, imunnya kacau, kankernya muncul. Maka kita butuh yang namanya olah nafas ketenangan batin. Serial, kalau modul di saya itu modul 4 ya, dan modul 5. Itu kan 4 ada A, B, C, D, E, F, B. Di modul 4 ini ada olah nafas, ucapan syukur, ikhlas, let go, sukacita, pengharapan, itu untuk terapi keseimbangan hormonal. Disebutnya keseimbangan. Karena kita itu butuh. Kita butuh kortisol juga, kita butuh serotonim juga, kita butuh epinephrine juga, kita butuh melatonim. Jadi, kalau bisa ying yang, simpatik, parasimpatetik. Nah, kebanyakan manusia kekurangan parasimpatetik. Sehingga harus diseimbangkan. Buat minum kefirnya, caranya minumnya gimana? Minum saja. Minumnya maksudnya, boleh dicampur air, boleh dicampur santan, boleh perbandingannya 2 per 3 kefirnya, 1 per 3 airnya, atau santannya, air putih. Kalau misalnya nggak ada masalah dengan asem, apalagi nggak ada masalah dengan laktus, nggak ada diabetes, kebanyakan diabet, kalau malam ini diabet, jadi fermentasi 2 hari pun masih nggak kecut banget, nggak masalah. Kalau diabet bisa 5-6 hari, jadi kecut banget. Untuk mengulangi rasa kecutnya, Anda bisa tambahkan santan yang belum dipanasi. Sama, kayak telur kuning yang nggak dipanasi, atau 3 per 4, itu masih lemak bagus. Nah, santan yang belum dipanasi, di dalamnya ada VCO, ada MGT. jadi itulah kenapa santan jangan dipanasi. Bikinnya santan, pakai air matang, lalu itu dicampurkan kefir, boleh. Takutnya beras hitam IG-nya rendah, Pak. Juga untuk katanya, oh iya, indeks ligament-nya rendah. Rendah itu dalam arti 3 jam lagi. Kalau beras putih, 2 jam lagi jadi gula, beras merah 4 jam lagi. Tapi kalau yang dimakan sepiring, ya gulanya misalnya nasi putih 400, ya nanti nasi merah 4 jam lagi gulanya 400 juga. Jadi itu berapa cepat menjadi gula, 2 jam sama 4 jam. Anda makan nasi merah, ya 4 jam lagi gulanya 400. Jadi sebenarnya bukan hanya perhatikan indeks ligament-nya, tapi total kabul hidrat yang dimakan dalam sehari. Ya, betul. Jadi itu yang paling penting sebenarnya untuk orang diabetes. Jadi memang ya kadang-kadang kan orang apa, kecuali aduh bener-bener enggak bisa hidup tanpa nasi gitu ya. Kita bertahap lah. Makanya kalau dulu saya hadirkan Pak Yohana Sunardi itu kan agak longgar orangnya ya. Ya, pokoknya makan nasi 5 sendok, kata-kata begitu ya. Nah, kalau mau agak longgar, ya tadi. Kalau sekarang kita minum obat ini katalah 4 butir, 1000 miligram, glimeperit atau glukopaknya 1000 miligram, janupianya 100 gram, glimeperitnya 4 miligram, metforminnya 1000 gram. Kalau kita masih makan nasi merah, pasti nanti lepas juga, tapi pelan-pelan. Jadi Anda sebenarnya boleh mengambil keputusan, itu pilihan ya. Tapi kalau menurut saya yang lebih tepat ya lihat dia 2, antara indeglemic rendah, tapi juga jangan lupa total karbo. Kalau lupa total karbonya ini, wah pokoknya saya makan aja nasi hitam ini bagus nih, organik, indeglemicnya rendah, tapi Anda makan sepiring, ya coba aja 4 jam. Ya jangan 2 jam ya. Kalau yang indeglemicnya rendah, Anda ngetesnya 3 jam, 4 jam lagi, ya gulanya naik lagi. Makan nanti pas puasa, gulanya rendah, tapi HP1-nya tinggi, karena Anda masih makan banyak karbo. Waktu puasa, otomatis gulanya rendah. HP1-nya tinggi, Anda masih makan karbo, karbonya masih kebanyakan, kita harus makan, tapi low karbo. Ya itu Pak, bikin HP1-nya rendah, ya pasti mau kita, kecuali ya, sampai nanti betul-betul pankreas kita regenerasi sel, sehingga kita nabrak-nabrak dikit, tapi tanya-tanya gulanya stabil. Kalau gulanya nggak stabil, sebenarnya antara kan begini, bisa juga insulin kita udah bagus. Bahkan kalau saya tes, sekarang saya, pankreas saya bagus, tapi kan masih ada lagi yang namanya resistensi insulin. Jadi insulin-nya sudah ada, pankreasnya bagus, tapi pintu selnya ini nggak buka, sehingga gulanya nggak masuk-masuk. Nah itulah kenapa Bim Hof itu olah nafas yang membuat sel buka, hiperventilation. Waktu kita hipoksia sesaat, maka pintu selnya buka. Nah itu membantu nanti gulanya bisa masuk ke dalam sel darah. Makanya olah nafas Bim Hof banyak digunakan oleh komunitas-komunitas yang anti-diabet, ya Bim Hof sebagai modul utamanya. Tapi ingat, jangan hanya Bim Hof. nanti malamnya parasimpatetik tonenya kurang, tidurnya nggak bulas, gulanya fluktuatif. Malamnya MBSR, MBCT. Karena Bim Hof sendiri mengajarkan main fokus. Jadi Bim Hof mengajarkan breathing teknik, ice breathing, sama main fokus. Nah main fokusnya Bim Hof ini jarang ada di YouTube, itu kelas berbayarnya mereka. Tapi itu sama dengan, kalau di saya itu MBSR, MBCT. Kalau di KLFS itu mengenai penekanan soal diulang-ulang pasti mengenai parasimpatetik tonen, parasimpatetik tonen. Nah itulah sebetulnya ritme pelan, nafas yang relax, yang santai, hidup yang tenang, tidur yang cukup, deep sleep, jam 9 mau tidur, jam 8 off gadget, dan seterusnya. Oke, dokter Mira, kolesterol saya 195. Saya diberi obat dokter atorvastin 20 mg. Apakah ada cara lain untuk menurunkan kolesterol tanpa obat? Adalah, pakai kolah nafas bisa, minum kefir bisa, banyak. Berjemur, berjemur. Berjemur bisa. Tapi kalau 195 menurut saya sih normal-normal aja. Iya, masih oke itu 195. Iya, betul. Ini kan kolesterol total yang maksudnya dia. Memang ada dokter yang menyarankan wanita 180, laki-laki 200. Tapi sekarang ini setahu saya para dokter pun sudah sepakat wanitanya naik 200, laki-lakinya sampai 220. Jadi, bahkan kalau ke dokter, kayak saya ke dokter Terawan, dokter Sintia, dokter Elizabeth Subrata, itu kebanyakan lebih tinggi lagi batasnya. Gak apa-apa, itu kolesterol itu bagus, itu bahan hormon. Udah, berjemur aja yang penting. Gak usah pakai obat. Berjemur jam 10-15 menit. Kecuali punya kanker kulit. Nah, disiasatin lagi, berjemurnya lebih awal. Jadi, bisa sih tanpa obat ya. Terutama ya kayak gini, orang diabet ya asupan low carburnya rendah. Sekarang orang kolesterol. Coba makan kolesterol baiknya. Lemak baiknya maksudnya ya. VCO, MCT, Apuket. Saya kan lagi menurunkan visceral fat. Kalau teman-teman ingat, saya sering ikut Zoom begini, kan saya September tahun lalu kan ke Amerika. Pulang dari Amerika, saya bawa oleh-oleh visceral fat saya 15%. Butuh waktu 1 bulan untuk turun 1%. Tapi sekarang udah 11%. Saya udah seneng. Makanya usia saya udah 33 tahun. Tapi saya punya target 9%. Nah, untuk menurunkan visceral fat, itu hampir sama kayak menurunkan kolesterol jahat. Malah saya harus makan lemak. Tapi saya makan VCO-nya, omega-3-nya, kalau tadinya saya hanya makan 1 pintar, 1 pintar, sekarang pagi saya 2, siang 2, malam 2. Jadi antara... Saya 3-3, Pak. Mungkin saya harus anain 3-3 juga. Omega-3 itu minum 3, pagi, 3 siang, 3 malam. Saya 2, 2, 2. Tadinya cuma 1, 1, 1. Tapi sekarang, apokat pun juga. Tadinya saya kadang sehari sekali, 2 hari sekali. Sekarang tiap hari, saya hanya makan separuh lagi. Kayaknya perlu naikin jumlah apokat. Itu total kolesterolnya malah turun. Walaupun kita makan lemak. Tapi lemak bagus. Saya emang kolesterol nggak pernah tinggi, Pak. Sekarang ya, sejak saya ikut ke FLS, nggak pernah tinggi. Malah triglycerid saya rendah banget. Kalau nggak makan nasi, triglycerid hilang. Iya, betul. Teman-teman yang punya triglycerid tinggi, Anda buang nasi, selesai. Sembuh. Udah normal. Udah pasti normal. Karena triglycerid itu paling banyak dari nasi. Apapun warnanya. Kalau mau karbo, kalau mau citing itu ada ininya. Misalnya, kalau saya ya, kalau gula lagi rendah, misalnya mau makan karbo, sambil ngopi kan enak. Ubi ungu. Karena itu antioksidannya tinggi sekali. Tapi Ubi ungu ya satu butir. Sama juga kalau putih hitam ya, 3 sendok. Jadi indeks glikemiknya rendah. Tapi kalau kita makan Ubi ungu-nya 4, gulannya naik juga. Tetap aja naik. Namanya karbo. Kalau kita makan, gimana nggak naik. Oke, cara menurunkan kolesterol. Gimana, Pak? Kolesterol saya, ini saya makan dengan 210, triglycerid 100, HDL kolesterol 68, LDL-nya 140, HbA1c-nya 5,9. Ini udah bagus nih, HbA1c-nya udah lumayan. Di bawah 6. Mirkoalbumin urin 5,0. Kreatinin 1,3. Urium 2,84. Ini desibu dokter yang jawab. Kalau angka-angka begini, nggak hafal saya. Kalau menurut saya, semuanya itu kesimpulannya, sebenarnya dari HbA1c-nya harus turun, Pak. Tetap harus turun. Karena di proteinuri kan ada tuh. Berarti proteinnya lepas, lolos dari ginjal, yang harusnya nggak boleh. Jadi mulai ada kerusakan pada ginjal, sebenarnya kalau kita bilang. Nah, ginjal itu... Proteinnya lebih ke ikan, lebih baik daripada daging. Betul. Lebih baik ikan, boleh. Itu lebih baik. Karena kalau kebanyakan daging, nanti emang bisa berdampak pada ginjal. Terutama daging warna merah ya, teman-teman. Merah itu, kalau istilahnya Ibu Elizabeth Jumrata, itu Aegis-nya tinggi. Jadi memicu inflamasi, termasuk inflamasi di ginjal. Maka sama-sama protein, ayam saja, daging putih, ayam, itu nilai Aegis-nya cuma 2 ribu. Tapi daging merah itu di atas 20 ribu. Padahal batas ambang aman, itu 5 ribu. Jadi teman-teman boleh simak, modul Aegis, itu menurut saya bagus banget. Orang diabetes, kanker, ya semua orang dah. Apalagi kalau udah tambah lagi, selain diabetes, pegal sana, pegal sini, nyeri sana, nyeri sini. Nyeri dan pegal, itu udah pasti inflamasi. Inflamasi, betul. Maka harus makanan yang Aegis-nya rendah. Jadi sudah low-carbo, Aegis-nya rendah. Kopinya kopi manis, ya enggak ya, kopinya hitam tanpa gula, bahkan kalau saya enggak pakai stevia, enggak pakai gula jagung gula ini, gula itu, bahkan walaupun yang stevia itu sebenarnya low 0, karbonnya 0 itu gula stevia. Tapi saya memang mau bikin lidah saya ini, yang namanya begitu makan pahit, minum kopi itu, ini pahit ini enak banget. Jadi lihat manis itu kayak, tadi kayak Bu Dokter Mirabi lagi, lihat manis itu kayak memuntah gitu. Jadi kalau udah makan yang manis, eh, enggak enak, enggak enak. Gitu ya. Jadi kalau saya minum kopi, minum teh, pari, ya udah nggak pakai. Udah, makan pari-pari aja pahit. Minum jus lo, ya kecut-kecut, tak minum gitu. Kadang-kadang tak encerin air itu, kalau diencerin. Tapi kalau kopi, ya jangan kopi manis ya. Jangan, udah. Jadi kopi biasa aja. Diabet apa? Boleh makan havermuth? Ya, havermuth, sereal, kalau serealnya itu sudah yang instant, jadi beras itu indeks glycemic-nya 71. Tapi sereal yang instant itu 81. Lebih tinggi lagi. Dan jangan lupa, yang namanya bukan hanya indeks glycemic, tapi total gula. Jadi total karbo berapa yang kita masukkan. Ngetes sebaiknya berapa jam setelah makan. Oke, kalau dokter Mira menyarankan sih pagi jam 9-an rutin ya dokter ya? Atau jam 8. Tergantung makan malam. Bagusnya jam 9 sampai jam 10 pemeriksaannya itu. Rutin tiap hari sekali aja. Kalau mau rutin. Kalau kami di KFLS itu periksa gula darah puasa itu dari di jam 9 sampai jam 10 itu Pak, seminggu sekali saja. Tapi makan malamnya terakhir jam 7 ya? Atau jam 8? Jam 8. Ya sebaiknya jam 7, supaya jam 8 itu sisa-sisanya. Dan makan malam itu harus like a king. Jadi makannya harus besar, supaya bonus tidurnya lebih bagus Pak. Oke. Kalau saya makan malam teman-teman ya, saya jam 6 malah sudah terakhir. Jam 6 itu mulai makan maksudnya ya? Jam 7 itu sudah selesai, setengah 7 sudah gosok gigi. Boleh lah, kayak begitu juga boleh Pak. Kalau jam 8, tesnya jam 9. Kalau saya makan malamnya jam 6 terakhir, maka saya ngetesnya jam 7. Jadi kira-kira sudah 13 jam tuh dapet. 13 jam setelah makan yang terakhir. Kalau jam 8 malam, kan jam 9. Kalau makan malamnya terakhir jam 6 nih. Maka jam 7, jam 8 ngetes. Kalau saya pada saat awal-awal mengganti pola hidup, dari ngawur ke makin sehat, saya setiap hari ngetes. Tak catet. Uang urin aja sampai sehari bisa 5 kali ngetes. Betul nggak penting-penting banget sebenarnya ya. Karena itu kan sampah. pH darah sama urin ya beda. Tapi kan banyak pengen tahu aja begitu bisa 7,5, 7,2. Sekarang 5,2. Wah senang juga. Sekarang udah jarang ngetes lagi. Tapi gula, kalau lagi pergantian, lagi pengamatan, apalagi mau lepas obat, itu menurut saya penting banget. Karena begitu kita sampai misalnya gula nggak ngetes nih. Padahal gulanya udah 100, tetap makan obat. Ah, gemeter nanti. Kenapa? Kalau teman-teman belum kayak Dr. Mira. Dr. Mira itu gulanya 60, nggak gemeter. Tapi teman-teman biasa 100, 120. Pertama kali 60, 70. Mungkin akan gemeter loh. Ringan dingin loh muncul loh. Karena kita belum biasa, atau kayak mesinnya ini belum pindah ganti over gigi ke metabolisme keton. Iya, betul. Iya, Pak. Harus tes gula tiap hari ketika kita ganti pola hidup. Jadi nanti begitu misalnya kayak, wah gulanya 70, wah keringat dingin, gemeter. Oh udah malah makan jeruk aja, nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau mau kuat nih sebenarnya, yakin gitu ya. Pada saat dipaksa seperti itu, tubuh kita ganti gigi, pindah ke metabolisme keton. Lemaknya dibakar, berat-beratnya turun. Kecuali sudah kurus. Makanya malah justru kalau sudah kurus. Makan lemaknya banyak. Supaya ada yang dibakar nih. Sudah minum karbo kagak, lemak kagak, lalu ada yang apa gitu ya. Maka harus makan lemak. Supaya lemak tubuh kita itu nggak dibakarin lagi. Maka lemak tubuh pun sebenarnya ada batas minimalnya. Visceral fat ada batas minimalnya. Kalau kita semuanya di ideal, ya nanti metabolisme kita bagus. Otot kita juga nggak menyusut. Jadi kita bisa atur seperti itu ya. Itu sebabnya Pak Jarod, kalau di KFLS, untuk newbie, itu dianjurkan minum VCO. Karena VCO itu kan jalan pintas untuk menghasilkan keton. Jadi ketonnya itu terbentuk, dia nggak akan rasa gebeteran, rasa dingin. Nah kayak saya sekarang lagi puasa, saya udah 8 hari tidak makan, hanya minum. Nah pagi-pagi saya minum Omega 3, walaupun saya sudah bukan newbie ya, tapi saya minum Omega 3 dan VCO. Terus kalau malam begini, saya minum itu, minum apa namanya, kaldu ayam. Oke ya, minum bone brood. Iya, bone brood. Ada VCO, ada juga MCT, itu kan medium, trans, T-nya itu MCT, medium, change, trans fat. Jadi maksudnya lemak, tidak jenuh, rantainya menengah atau rantai pendek. Nah kalau kita makan lemak yang lain, itu rantainya masih panjang. Karena rantainya masih panjang, diolahnya menjadi keton, dan energi itu lama banget, makannya lemas. Kalau kita makannya VCO, MCT, olive oil, terutama malah sebenarnya yang lebih bagus itu, VCO dan MCT, itu sudah rantai pendek, setengah pendek. Itu mudah menjadi energi, sehingga tidak lemas, ketika kekurangan karbo. Maka sebenarnya dalam diet-diet low-carbo itu, VCO menjadi kayak mutlak sih. Itulah mengganti nasinya, kita kira-kira begitu gampangnya. Jadi, kita harus minum VCO. Atau minimal ya Omega 3. Itu adalah lemak rantai pendek yang mudah menjadi energi lewat proses metabolisme keton. Saya dulu diet karbo yang ketat, makan telur, daging tiap hari, hingga kalau total 324, LDL 220, HbA1c 6,3, sebelumnya sekarang, sebelumnya 11. Sekarang sudah tidak ketat, diet karbo, sudah makan sayur, oke. Gula bangun tidur, tapi 145, 150. Nah, sekarang gula, HbA1c nya gak tahu berapa ya. Tinggal, berarti karbonnya dari sayur-sayuran ya. Nah, sekarang gulanya ini nih. Tinggal bisa diturunkan, kan menurunkan gula itu bisa olah nafas, bisa olah raga. Kalau olah menunya sudah batas paling bawah, sayurnya dimakan, telurnya dimakan, sayur dan bumbu dimakan, tapi nasi, bakmi, roti, jajanan pasar, tepung-tepungan, tetap jangan. Kalau itu masih, itu masih bisa di-skip lagi. Jadi yang dipertahankan sayur dan bumbu herbalnya, tinggal nanti diturunkannya lagi, misalnya dengan menambah body stretching. Karena body stretching itu sebenarnya, kalau dalam John Kabat sini, itu termasuk MBSR. Jadi MBSR itu bukan hanya nafas yang tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tapi olah raga, yang saat olah raga itu, gambarnya kayak taiji, damak jikong gitu ya. Atau lebih ke taijinya ya. Jadi waktu kita olah raga itu, kalau Anda ikut pagi hari, kan saya ajarkan misalnya kita tarik nafas, pelan-pelan, sampai mentok, sampai puter kalau kumadanya, sehingga pinggang kita di-twitch gitu ya. Tapi itu sambil tarik nafas, buang nafas, atau bahkan dengan berdiam diri di posisi pahlawan, Anda masuk ke YouTube aja, ketik MBSR John Kabat-Zinn. Maka tidak hanya olah nafas. Bahkan John Kabat-Zinn itu bilang bahwa MBSR itu bukan hanya tentang perhatian. Jadi bukannya sebenarnya nafas, tapi berdiam diri, nafasnya biasa saja, tapi keseimbangan badan, itu pun MBSR. Jadi body stretching itu termasuk bagian MBSR, di mana ngatur perasaan, perasaan dan gerakan itu sinkron, kesinkronan antara perasaan dan gerakan, itu bikin tubuh nyaman. Karena kita fokus pada nafas, dan fokus pada gerakan. Otomatis kita nggak fokus pada hal-hal yang bikin stress, yaitu khawatir masa depan, atau masa lalu yang bikin kita kecewa, kepahitan. Maka namanya itu moment present. Hidup grounded, atau hidup pada saat ini. Kalau kita bisa beberapa menit saja, mindfulness penghayatan saat ini, itu dampaknya udah bagus. Kalau tes gula darah sebaiknya jam berapa? Tadi sudah ya dibahas ya, jam 9, jam 10-an, kalau makan terakhirnya jam malam, jam 8 malam, atau kalau makan malam terakhirnya jam 6 sore, maka jam 7, jam 8 pagi. Itu untuk kalau sehari sekali. Baru setelah itu, kalau mau tes sebelum dan sesudah makan, maka kita makan tes jam 7 pagi itu, dalam arti kita jam 6 jangan sarapan. Setelah tes, baru sebelum makan. Kalau tesnya jam 9, memang kita tidak sarapan. Jadi orang-orang yang KLFS itu skip breakfast. Jadi maka sarapannya tidak sarapan, tes gulainya jam 9 pagi. Kayaknya dokter Mila terpental, saya jawabin sendiri sampai jam 9. Urutan belajar olah-olah nafasnya, apa saja, ikuti saja kalau masuk WA Group, maka ikut Anda yang di WA Group. Ini dokter Mila sudah masuk lagi. Jadi ikuti yang di WA Group, tidak harus urut modul 1, 2, dan 3, kayak modul 4, itu bisa langsung duluan. Soul healing modul 17, itu bisa masuk duluan. Kalau Anda masuk WA Group, maka patokannya gampang. Apa yang di WA Group, itulah yang Anda pelajari. Juga termasuk kayak modul-modul makanan minuman, itu kan modul sebenarnya 12-an. sebentar, 12 itu deep sleep, berarti 12 itu diet, itu bisa duluan. Jadi Anda bisa, yang penting itu hanya soalnya, soal olah nafas itu sebenarnya sebelum WIMFOV 2 harus WIMFOV 1. Tapi sambil WIMFOV, malamnya MBSR atau mindfulness, atau mind focus, itu boleh. Kalau maikur diet KFLS, apa ada komunitasnya? Komunitasnya bisa juga di komunitas kita, yang pola hidup sehat, tapi yang di WA Group Diabet, itu ada dokter Mira, dan kita sering post mengenai KLFS. Karena pola hidup sehat, ini kan saya, dietnya itu kan customize, jadi enggak kayak misalnya program, siapa akan ada, dietnya itu untuk semua penyakit. Kalau saya kan berpikir, sebagai orang yang emang sarjana saya itu gisi, makanan, teknologi pangan, yang kanker, ya di grup kanker. Yang Diabet, kan saya rekomen KLFS sebagai pemula. Justru mulai dari situ, nanti udah gula naik, maka mulai baru dikendorkan, mengenai apa yang dimakan. Maka KLFS, ya begitu masuk WA Group Diabet, itu yang saya post berkali-kali, webinar-webinar mengenai KLFS dan protab-nya. Jadi silahkan aja WA saya, nanti saya masukkan ke WA Group Diabet. Link untuk bekatul, ya juga sudah berkali-kali di post di WA Group, nanti kalau perlu saya berkala, atau jabri saya, saya kasih juga link untuk beli bekatul Sari Orisa. Bekatulnya beras hitam dan beras merah, yang organik dari Karanganyar, dan dia bisa mengirim ke pulau-pulau yang lain. Tapi kalau misalnya di Jogja, di Bandung, juga sudah mendapat supplier bekatul organik, ya nggak masalah. Tapi mau jabri saya, silahkan. Yang saya nggak suka di jabri itu kalau nanya, tapi yang sudah dijelaskan di modul. Modulnya nggak disimak, tapi tanya saya. Itu yang sering saya post peraturan berkali-kali. Jangan nanya lewat jabri. Kalau mau nanya, ikut sub aja tiap pagi jam 5.30, saya buka Zoom kok. Kalau saya nggak mau jawab, tapi nggak ada Zoom-nya, gitu kan, ya gimana sih ini orang gitu kan. Tapi kan saya sediakan waktu saya, 5.20 saya udah buka Zoom. 5.30, kalau 5.20 pun sudah ada tulisan, ya saya jawab. Kalau nggak ada, ya 5.30 baru mulai menjawab pertanyaan, lalu kita praktek olah nafas, kita beri stretching setiap hari. Tapi ada batas waktunya ya. Kayak tadi pagi, saya banyak juga, lupa kok tiba-tiba hilang. Itu berarti yang bilang tiba-tiba hilang itu, nggak login dari awal. Karena di awal, 5.30 saya udah umumkan, hari ini sampai jam 6.04 atau 6.30 saya harus berangkat. Jadi, tadi pagi itu memang sudah diumumkan, kalau akan selesai, lebih awal nggak ada body stretching. Besok pagi ada. Terus, tadi pagi, ya itu bukan putus, memang tadi berarti ini baru-baru saya umumkan. VCO virgin coconut oil. Fungsinya apa? Itu virgin coconut oil itu lemak, rantai, pendek. Tujuannya untuk mengganti energi karena kita tidak makan karbo lagi. Cara masak apa bisa dikoreng? Ya jangan. Kalau masak, sebaiknya goreng-goreng itu dikurang, dihindari. Karena itu menaikkan tingkat ejis. Tapi kalau misalnya telur masih nggak apa-apa. Telur itu nilai ejisnya cuma 200. Ketika direbus, dikukus 300. Digoreng hanya 400. Ayam itu 2.000. Ayam goreng 4.000. Nilai ejis. Ejis adalah sebuah nilai ukuran seberapa tinggi sebuah makanan meningkatkan inflamasi. Kayak wortel itu cuma 9. Tapi babi itu sekitar 50.000. Begitu dibakar menjadi 99.000. Batasnya aman hanya 5.000. Jadi silahkan disimak mengenai ejis. Nanti goreng apa tidak pun terhitung bahannya apa. Kalau ejisnya rendah, digoreng pun naiknya misalnya telur masih 400. Masih jauh di atas ambang batas aman 5.000. Maka kalau Anda simak satu persatu, makanya walaupun misalnya olah nafas, tiba-tiba ini ada modul soal ejis, soal apa Anda simak. Anda ngerti. Supaya dengan ngerti itu, Anda bisa ngerti, oh ini yang ini brokoli apa harus dipanasi atau harus mentah? Buah sayur mana yang boleh mentah? Mana yang harus dipanasi? Semuanya ada di modul. Jadi, kalau makan maka akan harus mengikuti. Ada tiroid, apalagi nggak boleh makan brokoli mentah. Kalian jar tiroid juga memang mengatur juga kolesterol. Itu harus makan yang isinya rendah. Oke, beberapa pertanyaan mungkin yang nggak berhubungan dulu, saya lewatin dulu aja. Yang nggak berhubungan dengan diabetes. Nanti boleh Anda bisa login pada pagi hari dan Anda bertanya di situ. Jeruk pecel, ya jeruk masih oke. Waktu... Tapi sekali lagi, jeruk itu rasanya asem, tapi gulanya juga tinggi. tergantung. Kalau Anda misalnya, saya makan bakso, makan sop, makan misalnya sop buntut, jeruk pecel, dua iris, itu ya nggak masalah. Segala sesuatu, ketika pada porsinya sebagai bumbu, makan ini enaknya pakai perasan jeruk, ya saya makan masih masah. Saya masih makan jeruk lemon, tiap hari saya minum. Istri bikin perasan lemon untuk kita sekeluarga, cukup hanya seperlima gelas, sedikit banget, itu tiap pagi saya minum jeruk lemon. Jeruk nipis pun nggak masalah juga. Karena itu, kalau ada karbo, karbo yang ada di jeruk nipis, yang kita hanya minum, katakanlah mungkin satu jeruk nipis, kita peres saja, satu jeruk nipis. Itu nggak sebanyak kita makan tiga sendok nasi, apapun warnanya. Jadi kalau mau buang, bener-bener buang yang nasi, bakmi, roti, jajanan pasar, tepung-tepungan, bahkan tepung-tepungan masih lebih jahat daripada nasi. Anda makan nasi merah, lima sendok, sekali makan masih ada lima sendoknya, selama tepung-tepungannya nggak. Tapi tepung-tepungan, itu yang gulanya susah diserap, karena jenis gulanya rantai panjang. Memang kayak madu itu kan glukos, itu kan rantai pendek, naiknya cepat gulanya, tapi ilangnya juga gampang. Sama juga lemak, ketika dia rantainya panjang, dicernahnya susah. Maka VCO itu rantai pendek. MCT itu rantainya pendek, termasuk rantai sedang. Tapi dibandingkan dengan minyak yang lain, sudah jenuh, rantai panjang, ganda lagi. Itu jadinya energi lama banget. Malah jadinya di darah, kalau lama-lama di darah, namanya jadi kolesterol, maka kolesterolnya tinggi. Itulah kenapa sebetulnya VCO. Saran saya, kalau misalnya ada modulnya Pak Waworuntu, bicara lemak sehat, itu dibahas namanya VCO, MCT, segala macam. Jadi walaupun judulnya bukan diabetes, tapi lemak sehat, protein sehat, Anda simak. Karena saya lebih pengennya gini, memang kalau mau praktis itu, lalu menu saya makan paginya apa, sekali lagi. Saya dan teman-teman, saya sama Dr. Mira saja, menu-nya beda, tapi sama-sama sembuh, sama-sama lepas obat. Kalau kita belajar, kan kita ngerti. Sehingga nanti misalnya, oh saya tahu nih, kenapa tadi saya ajarkan minum teh, tes gulanya itu tiap hari. Kalau yang ada masalah kolesterol, tesnya tiap hari, atau minimal, begitu saya mulai makan minyak, ikan atau omega-3 gitu ya, total kolesterolnya naik, nggak LDL-nya naik. Itu kalau kita ngetesnya lebih sering, jadi kita tahu metabolisme kita masing-masing. Tapi terutama malam ini kan untuk diabetes, kalau saya menyarankan, sebelum terbentuk pola yang kita bisa simpulkan, itu setiap hari. Bahkan kalau perlu, setiap hari, kalau misalnya makan malam terakhir jam 6, sarapan jam 7, maka sebelum sarapan itu tes gula sebelum makan. Nanti 2 jam lagi, atau 3 jam lagi, tes sekali lagi. Jadi sehari 2 kali, terus selama 3 bulan, agak boros sedikit. Tapi kalau yang takut soal coblosannya kan lain lagi ya. Kalau soal biaya, minimal sehari sekali, selama 3 bulan dicatat, Anda dapat polanya. Nah pola ini yang kita temukan masing-masing, setiap pribadi berbeda-beda, tapi kalau kita menemukan polanya, kita itu lebih yakin dengan apa yang kita jalankan. Oke, sebagai penutup, saya akan minta Ibu Dr. Mira, kasih kita pesan sekali lagi Ibu, untuk penutup kita malam hari ini. Masih di mute, karena tadi sempat kayak terlempar ya. Masih nggak ada suaranya? Masih belum di, ya, karena tadi terlempar seduluh. Masih, ya. Oke, itu ya Pak. Ya, udah. Makasih Pak Jarot, karena saya dari KFLS, jadi yang saya anjurkan itu, lakukanlah intermittent fasting dengan no carbs, atau very low carbs, 15 gram saja, untuk mencapai kesehatan yang lebih sempurna. banyak keuntungan dengan kita meninggalkan karbohidrat. Karena dari tiga makronutrien, protein, lemak, dan karbohidrat, ternyata karbohidrat itu non-esensial. Jadi, berapapun kita tidak makan karbohidrat, tetap karbohidrat itu pasti ada dalam tubuh. Nggak pernah nol karbohidrat itu. Dan kedua, kalau kita berolahraga untuk menurunkan karbohidrat, lakukan latihan otot pertama, baru melakukan kardio. Karena otot juga menghasilkan karbohidrat. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Teman-teman, mari kita, selama komitmen kita untuk hidup sehat, hanya perjalanan saja yang membedakan juga kecepatannya. Saya pernah berikan ilustrasi yang namanya perjalanan kesembuhan. Kita ke Bandung. Kalau naik kereta, nanti kereta yang baru, apalagi katanya cuma 30 menit. Kalau sekarang ya 3 jam. Hampir sama kalau mobil, kalau nggak macet. Kalau macet ya mobil bisa 4 jam. Nah sepeda motor, ya 7-8 jam. Kalau sepeda kenjot, ya 14-15 jam nyampe lah. Jalan kaki, ya 3 jam. Kita ke Bandung bisa naik apa saja, tapi yang penting arahnya benar. Kalau dari Jakarta kita ke Barat, nggak sampai ke Bandung. Sampainya ke Serang, nanti nyeberang pulau ke Lampung, nggak sampai ke Bandung. Maksud saya begini, selama arahnya benar, cepat atau lambat kita sampai. Yang penting arahnya benar, cepat atau lambat kita sembuh. Tinggal cepat atau lambat itu tergantung. Komitmen, keseriusan, kesungguhan, keberanian bayar harga. Jadi kalau misalnya kita, aduh saya nggak bisa lah, ketat-ketat sampai begitu, masuk nggak makan nasi, bakmi, roti. Ya hidup sekali, saya kesalah amat gitu ya. Ya oke lah, nasinya diganti dulu, nasi yang merah, nasi hitam. Paling nggak udah merasa lebih baik. Itu kayak kita ganti gigi, dari naik pesawat terbang ke Bandung yang 30 menit, jadi ganti naik mobil. Nyampe juga sih pasti. Paling tidak begitu kita tuh bergerak ke arah yang lebih sehat, lebih sehat, lebih sehat. Pasti kondisi kita tidak bertambah parah. Itu yang paling penting. Obat kita dosisnya nggak bertambah tinggi. Nah, kalau kita pelan-pelan, ya nanti sembuhnya pelan-pelan. Tapi pasti aja nyampe. Yang penting arahnya bener. Jalannya udah bener. Cuma kita udah tahu nih, iya sih saya tahu nih si benernya gini, cuma belum sanggup. Tapi tahu benernya itu gitu loh. Ya, cuma saya masih nggak bisa lah kalau naik pesawat ke Bandung mahal, ya naik mobil dulu lah. Jadi kalau misalnya gini, aduh kayak KMRFK-nya kok ketat banget ya. Sayur aja harus yang jemak batang, daun sama ini. Yaduh, sayur wortel tidak, sayur labu tidak. Aduh, ini terlalu ketat buat saya. Saya yakin loh ya, Anda tetap sembuh. Cuma kecepatannya aja beda-beda. Karena arahnya udah bener. Tinggal nanti tambah komitmen, tambah yakin. Kadang komitmen tuh muncul dari keyakinan kan? Karena kita nggak komitmen kenapa? Karena kita masih meragukan, bener nggak sih ini ilmunya nih? Terpukti nggak sih? Ada jurnalnya nggak sih ini? Ya, itu kan buat orang diabetes yang tanpa kanker. Kalau ada kombinasi kanker gimana? Ada kombinasi ini gimana? Maka kadang kita butuh waktu untuk belajar, untuk memahami secara keseluruhan. Atau kita bahkan bertambah ragu-ragu ketika mencoba kok hasilnya kurang nyata. Ternyata kita tidak keseluruhannya, kita pahami bahwa bukan sekedar diet. KLFS pun adalah ketos. Keto Fastosis Lifestyle. Di situ ada pola hidup, dimana juga diajarkan mengenai ketenangan batin, mengenai deep sleep. Sama juga, good news juga begitu. Di Ibu Lyong Pitlin, mengenai new start juga begitu. Saya sendiri di pola hidup sehat kan, berkali-kali kan saya ajarkan namanya pola pikir, olah-olah pikir, olah rasa, olah hati, olah menu, olah tidur. Ya ini namanya kesembuhan holistik. Semakin banyak kita memahami, semakin banyak aspek yang kita lakukan, ya kesembuhannya makin cepat. Tapi sekali lagi, kita punya perjalanan berbeda-beda. Ada yang mau cepat, ada yang ya udah gak usah buru-buru banget lah, yang penting nyampe. Tapi yang pasti kita gak bertambah parah. Dosis obat kita gak bertambah. Semakin hari, komunitasnya makin kuat, yang mensupport makin banyak, kadang-kadang gak disupport ya. Bahkan mungkin pasangan sendiri aja, ya udahlah kamu udah tua, gak usah ketat-ketat begitu, kita jadi susah nanti makannya. Kita kendor lagi. Ya gak apa-apa lah teman-teman. Saya tuh kalau saya loh ya. Atau kadang-kadang saya lagi pergi sendirian gitu ya. Ya saya pergi sendirian, saya makan ketat. Lagi sampai istri ke Medan, istri bilang, ya elah saya jarang ke Medan, maksudnya makan ngikutin kamu. Makanya saya juga berpikir, aduh kalau saya sayang sama istri, hati penuh cinta. Gula kan turun juga. Makanin nabrak-nabrak dikit gak apa-apa, tapi hati penuh cinta. Istri sayang sama saya. Disayang tidurnya pulas. Jadi sekali lagi, hidup ini bukan cuma diet. Hidup ini bukan cuma makan. Hati gembira aja, obat yang manjur. Kita stres mikirin diet, gulanya naik juga. Gula dipicu oleh stres. Lama-lama nanti kita ngerti kok. Oh ternyata, ya bahkan soal, kalau Dietrich Klinghart itu mengatakan soal diet itu tubuh fisik yang dampaknya ada yang lebih hebat lagi, yang namanya tubuh mental. Tapi yang gak bisa, karena gembira harus makannya ngawur. Maka akhirnya kembali kepada pola hidup. Hidup ini sebagai sebuah pola secara keseluruhan, sehingga nanti kita menemukan pola yang kita bisa jalani, itu dengan happy, dengan bahagia. Jadi kita ya sehat, bahagia itu sehat, sehat itu bahagia. Ketika bahagia, maka kita sehat. Itu kesimpulan atau penutup dari saya. Selamat malam. Semuanya direkam, dan akan ada di YouTube. Linknya udah pasti ada di WA Group. Gak perlu capri, Pak minta rekamannya. Pasti di post. Kecuali saya pagi-pagi udah pergi, gak sempat ngepost setting. Besoknya pasti ada. Jadi semuanya pasti ada di rekam. Kadang saya lubang rekam, tak streaming di Facebook. Saya bisa download dari Facebook, lalu saya upload juga di YouTube. Selamat malam. Sampai jumpa di acara berikutnya. Seperti yang sudah di post di WA Group, ada banyak acara. Kemis Bapak Bawaruntu, itu program berbayar. Sabtu malam dengan saya. Saya akan ada di Medan. Tapi saya akan lanjutkan mengenai marriage healing. Karena pernikahan itu juga penting. Kalau kita gak bahagia di situ, stress di situ, ya mau diet sampai, istilahnya mejel-mejel, itu ya sumber stressnya gak hilang, gimana gitu ya. Setiap pagi tetap ada, Senin sampai Jumat, untuk jam 5.30. Selama gak ada program yang lain, maka tidak libur, kalau libur juga pasti diumumkan. Selamat malam, sampai jumpa besok pagi, kalau yang mau ikut praktek pagi. Terima kasih, Dr. Mira. Sama-sama, Pak. Salam sehat dari Cianjur, Pak. Bye. Kapan-kapan saya ke kliniknya lagi, mau tes QRMA. Silahkan, silahkan. Oke, makasih. Selamat malam. Selamat malam.